Kali ini, Long Chen yakin bahwa ia akan dapat membunuh ular kaisar bergaris emas lebih cepat daripada yang lain. Ia memperkirakan bahwa dengan penyembunyian dan kekuatan ular kaisar bergaris emas, bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ketiga alam bela diri bumi akan kesulitan menghadapinya. Pada ujian pertama, mustahil bagi mereka yang berada di level pertama alam bela diri bumi untuk lulus. Sekarang, mustahil bagi mereka yang berada di level kedua alam bela diri bumi untuk lulus. Kedua ujian ini jelas dimaksudkan untuk menghentikan semua yang berada di bawah level ketiga alam bela diri bumi. Sayangnya, meskipun Long Chen hanya berada di level kesembilan alam surga yang menjangkau, ia secara ajaib lulus semuanya. Setelah ular kaisar garis emas mati, Long Chen mengumpulkan tubuhnya. Kemudian dia melihat bahwa di sisi berlawanan dari gua, sebuah gerbang perunggu telah terbuka. Apakah ada tes lainnya di bawah ini? Jika memang ada, Long Chen hanya akan mengalami tragedi. Dia sudah sangat beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Jika ada ujian lain yang lebih sulit dari ini, dia pasti akan mati. Setelah membereskan semuanya, Long Chen tidak ragu untuk keluar dari gerbang perunggu. Ada cahaya terang di depannya. Ketika Long Chen keluar, dia menemukan bahwa dia masih berada di aula istana. Aula istana juga terbagi menjadi lima bagian, dan masing-masing dari mereka dapat melihat lorong satu sama lain. Namun, seolah-olah ada dinding transparan di tengahnya yang membuatnya tidak mungkin untuk dilewati. Melalui dinding transparan, Long Chen dapat melihat kemajuan orang lain. Kali ini, dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa empat gerbang perunggu lainnya belum terbuka. Dengan kata lain, empat ahli di tingkat ketiga alam bela diri bumi belum membunuh ular kaisar garis emas dan mencapai ujian ini. Tanpa mata iblis pemakan jiwa, akan sangat merepotkan jika tidak mengetahui lokasi ular kaisar garis emas. Long Chen mengabaikan mereka dan melihat ke depannya. Pertama, dia melihat formasi cahaya tidak jauh dari gerbang perunggu. Formasi cahaya ini tidak terlalu besar, hanya berdiameter sekitar 1 meter, jauh lebih kecil dari formasi transmisi langit dan bumi. Namun, simbol-simbol yang indah dan rumit di atasnya beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di formasi transmisi langit dan bumi. Ini adalah formasi transmisi langit dan bumi mini. Hanya satu orang yang bisa melewatinya, dan itu satu arah, dan itu lintas batas. Melihat bahwa Long Chen tidak mengerti, Kiten menjelaskan. Menyeberang. Apa maksudmu? Long Chen mengerti bagian pertama, tetapi dia tidak mengerti arti dari menyeberang. Formasi teleportasi yang kamu gunakan di negara Changyang bukanlah formasi teleportasi lintas batas, karena itu adalah formasi teleportasi di dunia Kiankun. Namun, formasi ini dapat memindahkanmu dari alam dewa api ke dunia Kiankun di luar. Inilah yang dimaksud dengan lintas batas, kata Kiten malas, menatap Long Chen dengan jijik. Pandangan Long Chen dengan cepat melewatkan formasi teleportasi kosmos mini dan melihat ke tempat lain. Kalau begitu, ini adalah pintu keluar dari alam dewa api Li. Kalau begitu, apa yang aku inginkan seharusnya ada di sini. Long Chen melihat ke depan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ke depan. Panas sekali. Setelah sampai di sini, Long Chen menyadari bahwa suhu di depannya tampak sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi daripada suhu di sepanjang jalan. Dia membelalakan matanya dan melihat bagian depan lorong itu dipenuhi api. Api-api ini menghalangi jalannya ke depan. Ketika dia menyadari keberadaan api-api ini, Xiao Lang menjadi sangat bersemangat. Kaka, ini bukan api biasa, kata Xiao Lang tergesa-gesa. Luar biasa. Long Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa selain suhu yang sangat tinggi, nyala api ini sedikit berbeda dari nyala api biasa. Bukankah ini api matahari sejati? Selain itu, dibandingkan dengan api matahari sejati yang diperoleh Xiao Lang terakhir kali, tampaknya ada lebih banyak api matahari sejati di sini. Api matahari sejati adalah api luar matahari yang paling biasa. Kadang-kadang, api itu akan jatuh ke daratan, tetapi sangat jarang melihat begitu banyak api matahari sejati berkumpul bersama. Meskipun Long Chen tidak dapat melihat semuanya, ia memperkirakan bahwa api matahari sejati di sini setidaknya 10 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Xiao Lang terakhir kali. Ini juga berarti bahwa Xiao Lang kemungkinan besar bisa menggunakan api matahari sejati ini untuk menerobos belenggu dan mencapai tingkat raja sejati. Pada saat ini, bukan hanya Xiao Lang yang bersemangat, tetapi Long Chen juga sangat bersemangat. Selanjutnya, sudah saatnya bagi Xiao Lang untuk melahap api ini. Tepat saat Long Chen hendak membiarkan Xiao Lang keluar, sebuah pintu perunggu tiba-tiba terbuka di belakangnya. Sosok merah ramping keluar, itu adalah Long Yue. Saat ini, tubuhnya cukup hangus. Dia mungkin telah banyak menderita dalam pertempuran dengan kaisar ular garis emas. Dia tidak menyangka Long Yue akan menjadi orang pertama yang keluar. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Long Yue adalah yang terkuat. Dia hanya menghabisi lawannya dengan cepat. Karena dia sudah keluar, yang lain seharusnya sudah hampir sampai. Long Chen awalnya ingin membiarkan Xiao Lang keluar, tetapi untuk saat ini, sepertinya dia harus menunggu sedikit lebih lama. Begitu Long Yue keluar, tentu saja dia melihat Long Chen terlebih dahulu. Ekspresi awalnya agak sedih, tetapi setelah melihat Long Chen, dia benar-benar tercengang. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Long Chen. Long, Long Chen, mengapa kamu ada di sini? Long Yue berkata dengan suara yang agak tidak jelas. Long Chen tahu bahwa dia akan sangat terkejut. Secara normal, kekuatan Long Chen sebanding dengan level pertama dari alam bela diri bumi. Secara logika, dia seharusnya tidak dapat melewati level pertama. Jika aku bilang itu karena keberuntungan, apakah kau akan percaya? Kata Long Chen sambil tersenyum. Long Yue memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Melihat ke arah Long Chen lagi, melihat pemuda yang mengejutkan ini, Long Yue akhirnya hanya bisa mempercayai fakta ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya dan berkata, sepertinya sejak awal, kamu terus-menerus menciptakan keajaiban. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Kamu datang ke sini lebih dulu, apakah kamu menemukan sesuatu? Long Chen menunjuk ke miniatur formasi teleportasi langit dan bumi dan berkata, itu seharusnya menjadi pintu keluar alam dewa api, tapi menurutku segel kaisar merah seharusnya ada di dalam api ini. Long Chen menunjuk ke api matahari sejati di depannya dan berkata, ke arah Long Yue, itu juga dipenuhi dengan api matahari sejati. Tepat saat dia mengatakan ini, nyala api kecil tiba-tiba muncul dari api matahari sejati di depannya. Ada juga satu di sisi Long Yue. Nyala api emas kecil itu bergoyang di depan mata Long Chen dan dengan cepat berubah menjadi sebaris kata. Segel kaisar merah ada di dalam api matahari sejati ini. Api matahari sejati memiliki total 100 meter. Siapapun yang berjalan sejauh 50 meter pertama akan memperoleh segel kaisar merah. Siapapun yang berjalan sejauh 100 meter pertama akan memperoleh hadiah misterius. Pesan seperti itu datang dari dalam api. Long Chen dan Long Yue saling memandang, dan Long Chen melihat ketidakberdayaan di mata Long Yue. Pada saat ini, Long Yue berkata, api matahari sejati ini sangat panas, dan aku menggunakan esensi sejati untuk membungkus seluruh tubuhku agar tidak terbakar. Jika esensi sejatiku habis, aku takut aku akan terbakar sampai mati di dalam. Dengan kekuatanku, aku memperkirakan bahwa aku hanya bisa berjalan sejauh 20 meter, dan tiga lainnya pasti tidak akan bisa berjalan sejauh 30 meter. Tentu saja, penilaian Long Yue tidak salah. Namun, Long Chen tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, dia cukup terkejut, karena dia memiliki Xiao Lang. Xiao Lang dapat melahap api matahari sejati, jadi tentu saja, dia dapat memastikan bahwa Long Chen dapat masuk lebih dalam. Namun, sekarang karena Long Yue masih di sini, Long Chen tidak terburu-buru. Aku paling banyak bisa berjalan sejauh 40 meter. Jika aku ingin memperoleh segel kaisar merah, aku tidak hanya harus berjalan sejauh 50 meter, tetapi aku juga akan memiliki separuh esensi sejatiku yang tersisa. Jika tidak, jika esensi sejatiku habis, bahkan jika aku memperoleh segel kaisar merah, aku tetap akan mati. Mengenai hadiah misterius itu, mustahil untuk memperolehnya tanpa mencapai tingkat kelima atau keenam alam bela diri bumi. Long Yue berkata dengan wajah serius, Dengan cara ini, mereka berempat masih jauh dari bisa mendapatkan segel kaisar merah. Pada saat itu, tiga pintu lainnya terbuka satu demi satu. Kaisar bela diri, Yang Ning Feng, Huang Fu Feng Chen, dan kaisar iblis, Jiang Wuxi, semuanya keluar. Semuanya tertutup debu. Mereka tampak lebih menyedihkan daripada Long Yue. Begitu mereka keluar, mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Situasi di aula istana terlihat jelas bagi mereka sekilas. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah keberadaan Long Chen. Mereka awalnya mengira Long Chen sudah pasti mati. Bahkan mereka pun berlumuran kotoran selama dua persidangan sebelumnya. Butuh waktu lama bagi mereka sebelum akhirnya lulus. Mengapa Long Chen masih berdiri di sini tanpa cedera? Bagaimana ini bisa terjadi? Nak, bagaimana kau bisa selamat? Lupakan ular emas kecil itu, bahkan makhluk api biasa pun bisa membunuhmu. Kaisar iblis berteriak dengan cara yang agak tidak bisa berkata-kata. Perkataannya juga mewakili keraguan Kaisar bela diri dan Huang Fu Feng Chen. Huang Fu Feng Chen juga sangat terkejut karena Long Chen bisa selamat. Dia tersenyum sambil menatap Long Chen dan tertawa. Ekspresi tidak percaya di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman. Sepertinya pemuda ini punya banyak rahasia. Kiki sangat menyukainya. Saat Kiki dewasa nanti, he he, pikir Huang Fu Feng Chen dengan sedih. Long Chen mengabaikan Kaisar iblis. Bagaimanapun, dengan dinding transparan, Kaisar iblis tidak dapat menyentuhnya. Dia menatap Long Yue dan bertanya, kakak, apa yang akan kamu lakukan? Aku harus masuk dan mencobanya. Tunggu aku di luar. Suhu api matahari sejati sangat tinggi. Kau tidak boleh masuk. Setelah Long Yue selesai berbicara, esensi sejati menyelimuti tubuhnya. Dia bahkan tidak melihat ketiga orang lainnya, lalu, dia terjun ke dalam api matahari sejati dan langsung ditelan. Long Yue selalu tegas dalam melakukan sesuatu. Setelah Long Yue masuk, yang lainnya menjadi cemas. Mereka tidak lagi peduli dengan Long Chen dan segera mendekat. Tak lama kemudian, nyala api emas kecil mengingatkan mereka tentang 50 meter dan 100 meter. 50 meter. Lelucon macam apa ini? Bukankah itu berarti kita harus berjalan sejauh 100 meter di True Sun Fire? Ekspresi Jiang Wuxi berubah dengan cepat. Yang lainnya juga sedikit tertekan. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda dari Long Yue. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Long Yue hanyalah seorang gadis, tapi bukankah dia masuk? Huang Fu Feng Chen tertawa dan mengikuti jejak Long Yue. Dia membungkus tubuhnya dengan spiritual origin dan juga memasuki True Sun Fire. Yang Ning Feng dan Jiang Wuxi saling berpandangan dan juga bergegas masuk. Tak lama kemudian, hanya Long Chen yang tersisa. 562. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan segel kaisar merah? Melihat Long Yue keluar, Long Chen segera bertanya. Long Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi aku hanya maju 25 meter. Kecuali aku mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi, aku tidak akan bisa mendapatkan segel kaisar merah. Hanya kaisar bela diri dari dinasti Petapa Wuxi yang bisa mendapatkan segel kaisar merah. Jika kamu berkultivasi hingga tingkat keempat alam bela diri bumi di sini, bisakah? Tanya Long Chen. Long Yue berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku masih jauh dari level keempat alam bela diri bumi. Aku tidak tahu apa yang terjadi di alam dewa api. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku tidak akan bisa keluar. Itu akan menyedihkan, tetapi hal baiknya adalah aku tidak bisa mendapatkan segel kaisar merah, dan mereka juga tidak bisa. Long Yue masih tidak tahu bahwa bukan hanya segel kaisar merah, tetapi juga segel kaisar suan ada di tangan Long Chen. Long Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak memberitahu Long Yue bahwa dia memiliki segel kaisar suan dan segel kaisar merah. Dia benar-benar mempercayai Long Yue, tetapi dalam kehidupan, dia masih perlu sedikit waspada terhadap orang lain. Selain itu, lima segel kaisar besar hanya dapat digunakan saat mereka berkumpul. Memberitahu Long Yue sekarang tampaknya tidak ada gunanya. Terlebih lagi, saat ini, Huang Fu Feng Chen dan yang lainnya juga mulai keluar dari api matahari sejati. Seperti Long Yue, mereka semua tertutup tanah, tetapi tidak ada dari mereka yang memperoleh segel kaisar merah. Jika mereka tahu bahwa segel kaisar merah yang mereka inginkan dengan susah payah sekarang ada di tangan Long Chen, apa yang akan mereka katakan? Yang paling penting, ada juga kunci lima warna yang terkait dengan harta karun lima kaisar, yang sekarang berada di tangan Long Chen. Xiao Lang sedang tertidur lelap. Long Chen memperkirakan bahwa saat dia bangun, dia akan menjadi binatang iblis tingkat raja. Awalnya, dia seharusnya meninggalkan alam dewa api, tetapi karena dia bersama Long Yue, dia tentu harus menunggu Long Yue. Kalau tidak, begitu dia keluar, kaisar iblis dan kaisar bela diri akan menyerangnya. Setelah keempat ahli itu keluar, mereka menghela nafas lega ketika melihat wajah semua orang tertutup tanah. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun telah memperoleh segel kaisar merah, tetapi mereka tidak menyerah dan segera pergi. Oleh karena itu, mereka duduk untuk berkultivasi. Mereka menggunakan kristal raja dan menyerap esensi bela diri dalam kristal raja untuk pulih secara perlahan. Setelah sekitar setengah hari, mereka dapat memulihkan semua esensi sejati mereka. Hakikat sejati Long Yue juga telah habis. Awalnya, dia hendak duduk dan memulihkan diri, tetapi pada saat ini, tatapannya tertuju pada miniatur Qian Kun Transfer Array. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mendekati Long Chen dan berkata dengan lembut, Chen Er, jangan tinggalkan tempat ini dan sentuh transfer aray itu. Kenapa? Tanya Long Chen bingung. Array transfer Qian Kun mini itu digunakan untuk melintasi alam. Dalam proses melintasi alam, akan terjadi robekan hebat. Meskipun tubuhmu telah mengolah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja, kamu masih belum berada di alam bela diri bumi. Tanpa esensi sejati dan tubuh bela diri bumi, kekuatan robekan yang disebabkan oleh melintasi alam akan menghancurkan tubuhmu. Jika kamu melewati aray transfer ini, kemungkinan besar kamu akan terluka parah, atau bahkan melukai fondasimu. Long Yue mengerutkan kening dan berkata, Ah! Long Chen tertegun. Dia buru-buru bertanya pada Kiten, Fachet, apa yang dia katakan itu benar? Benar juga. Haha, tawa Kiten terdengar agak lemah. Lalu mengapa kau tidak mengatakannya sekarang? Long Chen berkata dengan ketus. Dewa ini adalah eksistensi yang luar biasa. Bagaimana aku bisa mengingat dengan jelas detail orang lemah sepertimu? Di mataku, kau tidak berbeda dengan manusia biasa. Saat aku berada di puncak, aku bisa membunuh jutaan semut dengan satu tarikan napas. Petik 2 Petik 2 Tidak menyangka akan ada hal seperti itu, Long Chen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Kakak, bukankah itu berarti jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku harus berkultivasi ke alam bela diri. Long Yue menganggup dan berkata, Saat ini, ini adalah satu-satunya cara. Kamu telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pencapaian surga, dan sekarang saatnya bagimu untuk berkultivasi ke alam bela diri bumi. Karena aku tidak bisa mendapatkan segel kaisar merah untuk saat ini, aku akan mengajarkanmu metode kultivasi alam bela diri bumi di sini. Long Chen memikirkannya dengan saksama. Ini memang kesempatan langka. Dia tidak tahu apa-apa tentang alam bela diri bumi. Dengan sekte bulan naga, ini seharusnya menjadi perjalanan yang lancar. Satu-satunya hal yang sedikit menyedihkan adalah waktunya yang sedikit sempit. Di alam dewa api ini, jika dia tidak pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pada saat ini, selain Long Yue, tiga orang lainnya sedang memulihkan diri dan bersiap untuk mencoba lagi lain kali. Long Yue berkata, saya berani menyimpulkan bahwa tanpa tingkat ke-4 dari alam bela diri bumi, mustahil untuk memperoleh segel kaisar merah. Jika demikian, saya akan mengajari Anda kultivasi dengan sepenuh hati. Pertama-tama saya akan memulihkan esensi sejati saya, jika tidak, saya tidak akan dapat menunjukkannya kepada Anda. Tentu saja, pertama-tama saya akan menjelaskan metode kultivasi alam bela diri bumi kepada Anda sehingga Anda dapat mengerti. Terima kasih, kakak. Long Chen buru-buru menganggupkan kepalanya. Kamu dan aku adalah kakak dan adik. Tidak perlu berterima kasih padaku di masa depan. Lagi pula, kita adalah saudara kandung. Tidaklah berlebihan bagimu untuk memanggilku kakak. Ketika Long Yue berbicara, nadanya selalu acuh tak acuh. Namun, di bawah tatapan matanya yang dingin, masih ada sedikit kelembutan, terutama ketika diarahkan pada Long Chen. Saya mengerti. Long Chen menjawab. Sebelumnya, dia selalu melanggar hukum dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Namun, di hadapan Long Yue, dia merasa seperti bersama orang yang lebih tua. Ada dua bagian dalam kultivasi alam bela diri bumi. Bagian pertama sama dengan empat alam dasar, yaitu bermeditasi dan menyerapki spiritual langit dan bumi untuk memperkuat esensi sejati seseorang. Bagian kedua adalah memahami makna kata, bela diri, dalam teknik tinju dan memadatkan jiwa bela diri di lautan kesadaran. Semua metode didasarkan pada tinju. Pertama-tama Anda harus berlatih metode tinju, kemudian Anda dapat berlatih metode pedang, metode segel, dan metode jari. Tidak peduli apakah Anda menyerang dengan atau tanpa senjata, semuanya merupakan perluasan dari metode tinju. Jika Anda mempelajari metode tinju dengan baik, serangan lain akan mengikuti secara alami. Sedangkan untuk alam bela diri bumi, ada buku panduan tinju bela diri bumi, yang dapat membantu Anda berlatih buku panduan tinju bela diri bumi hingga ke puncak. Roh bela diri bumi dari alam bela diri bumi telah mencapai tingkat lanjut dan mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Tentu saja, mudah untuk mengatakannya, tetapi cukup sulit untuk berlatih. Saya akan memulihkan kesejati saya terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat melihat prinsip-prinsip umum dan tingkat pertama buku panduan tinju bela diri bumi. Setelah selesai berbicara, Long Yue mengeluarkan buku panduan tinju dari alam bela diri bumi. Buku panduan tinju ini tidak besar dan tidak memiliki banyak diagram. Buku ini lebih merupakan pengantar dan panduan beberapa konsep utama. Karena keterbatasan dinding transparan, Long Chen tidak bisa mendapatkan buku panduan tinju bela diri bumi. Namun, Long Yue membuka buku panduan tinju bela diri bumi dan meletakkannya di tanah, sehingga Long Chen dapat melihat sekilas kata-kata di dalamnya. Dia berbakat dan memiliki ingatan fotografis. Setelah membaca sekilas kata-kata itu beberapa kali, dia mengingat secara kasar kata-kata di dalamnya. Tentu saja, butuh waktu baginya untuk mengingatnya, dan itu adalah masalah lain untuk benar-benar memahaminya. Jelas, karena pemahamannya dan pengalaman bertarung yang cukup, pemahaman Long Chen tentang kata, bela diri, jauh lebih dalam daripada orang-orang di alam yang sama. Wajar baginya untuk berlatih alam bela diri bumi. Ternyata keempat alam dasar itu sebenarnya hanya dasar-dasar saja. Long Chen menganggup dan dengan hati-hati merenungkan arti kata-kata itu. Delapan belas sungai surgawi telah menjadi pembuluh darah bela diri yang mengalir melalui seluruh tubuh, dan sembilan lubang telah menjadi sembilan lubang bela diri, yang merupakan dasar kekuatan seluruh tubuh. Yang terpenting, Ki sejati telah menjadi esensi sejati, yang sama kayaknya dengan sungai yang begelombang, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Ketika aku mencapai tingkat kesembilan alam pencapaian surga, kekuatan yang dapat dikendalikan oleh kesadaranku telah mencapai batasnya. Pada saat ini, aku harus memperkuat kesadaranku dan memadatkannya menjadi jiwa bela diri, sehingga aku dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan. Latihan alam bela diri bumi sebenarnya adalah proses memperkuat jiwa bela diri, dan menyerap lebih banyak ki spiritual langit dan bumi serta mengubahnya menjadi esensi sejati hanyalah bagian lain yang tidak penting. Pemurnian darahku menjadi ki dapat membantuku meningkatkan jiwa bela diri dengan cepat, tetapi latihan jiwa bela diri membutuhkan pemahaman dan ketekunan. Pemahaman dalam teknik tinju adalah bagian yang paling penting. Praktik alam bela diri bumi adalah untuk melatih dan memadatkan jiwa bela diri. Penguatan jiwa bela diri berawal dari pemahaman ilmu bela diri, terutama pemahaman alam bela diri bumi. Jiwa bela diri bumi di alam bela diri bumi memang terkait dengan kultifasi bumi. Memahami kekuatan denyut bumi dan menggunakan kekuatan bumi untuk memadatkannya menjadi sebuah serangan dapat menggandakan efek serangan, sehingga memperkuat jiwa bela diri dan menghubungkan jiwa bela diri bumi dengan bumi. Menghubungkan denyut kekuatan sendiri dengan denyut bumi, denyut bumi, lapis demi lapis, tidak ada habisnya. Ketika seseorang mencapai level pertama alam bela diri bumi, seseorang dapat memicu level pertama denyut bumi, menggandakan kekuatan serangannya. Ketika seseorang mencapai level kedua alam bela diri bumi, seseorang dapat memicu level kedua denyut bumi, dan ketika seseorang mencapai level ke sembilan alam bela diri bumi, seseorang dapat memicu level ke sembilan denyut bumi, meningkatkan kekuatan serangan sebanyak sembilan kali lipat. Dengan pukulan ringan, aku takut aku memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai. Dengan berpadu dengan bumi, seseorang dapat menjadi ahli sejati. Seni bela diri adalah pertarungan, dan seseorang dapat memanfaatkan kelebihan bagian tubuh manapun. Memadat jiwa bela diri, jiwa bela diri yang kuat, dapat mengendalikan kekuatan tubuh lebih akurat daripada kesadaran. Karena keberadaan jiwa bela diri, seseorang dapat memadatkan kekuatan pada satu titik, tanpa menyebabkan kerusakan apapun, dan dengan demikian melancarkan serangan yang lebih kuat. Dari sini, Long Chen akhirnya mengerti mengapa para ahli alam bela diri bumi, seperti Long Yue, mampu membuat lubang halus pada batu halus. Setelah membaca prinsip umum dari buku Petunjuk Tinju Bela Diri Bumi, Long Chen secara garis besar mengetahui apa yang terjadi di alam bela diri bumi. Jika Anda ingin mencapai alam bela diri bumi, Anda harus terlebih dahulu merasakan kekuatan bumi, menarik kekuatan bumi, dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Anda. Berdiri di tanah dan meninju adalah cara termudah untuk merasakan bumi. Setiap kali Anda menginjak tanah, setiap kali Anda meninju, Anda dapat membuat kemajuan, hingga serangan Anda, untuk pertama kalinya, sepenuhnya terintegrasi dengan denyut bumi. Long Chen melepas sepatunya, membiarkan dirinya menginjak tanah tanpa alas kaki, dan dengan hati-hati merasakan kekuatan bumi. Dingin. Itulah yang dirasakannya saat itu. Bumi seharusnya tidak hanya dingin, tetapi juga bergerak. Bumi tidak statis, ia bergerak, tetapi kita semua ada di dalamnya, jadi kita tidak dapat memahami pergerakannya. 563. Long Chen tidak bergerak pada awalnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, memikirkan apa yang dikatakan buku pegangan tinju bela diri bumi. Jiwa bela diri bumi, denyut bumi. Vena bela diri, bukaan bela diri, bukaan surga pertamaku ada di laut kesadaran. Long Chen samar-samar merasa bahwa dia tampak jauh lebih cepat daripada orang lain dalam kultifasi tiga alam bela diri. Sebab, selama ini pemahamannya cukup cepat. Tak lama kemudian, ia memikirkan poin pentingnya. Masalahnya adalah aperture langit pertama. Aperture langit pertama orang lain ada di dalam tubuh, tetapi aperture langit pertama saya ada di laut kesadaran. Alam bela diri mengolah jiwa bela diri, yang terkondensasi di laut kesadaran. Aperture langit pertama saya ada di laut kesadaran. Fondasi kekuatan di sembilan aperture miscaya akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan kekuatan jiwa bela diri dan membiarkan jiwa bela diri mengendalikan esensi sejati seluruh tubuh. Hubungan antara jiwa bela diri dan esensi sejati juga akan memungkinkan saya untuk tidak terhalang dalam proses kultifasi. Saya khawatir itu akan jauh lebih mudah daripada yang lain. Situasi ini membuat Long Chen sedikit senang. Dia belum pernah mendengar tentang aperture langit pertama yang muncul di laut kesadaran. Bagi yang lain, jiwa bela diri ada di laut kesadaran yang ilusif, sedangkan esensi sejati ada di vena bela diri dan aperture bela diri. Masih akan ada kendala di tengah saat berkomunikasi, tetapi Long Chen tidak. Dalam hal ini, sulit bagi orang lain untuk berkultifasi di alam bela diri, tetapi belum tentu sulit bagiku. Long Chen sedikit terkejut. Dengan cara ini, belum lagi 10 tahun, dalam 5 tahun, aku akan memiliki kualifikasi untuk menemui Lingqi. 10 tahun, 5 tahun, jarak antara keduanya sangatlah besar. Dalam hati Long Chen, ada perlawanan yang tak kenal ampun. Dengan keuntungan seperti itu, siapakah di dunia ini yang dapat menghentikanku, Long Chen? Alam bela diri berada tepat di depannya. Empat alam dasar, tiga alam bela diri, alam bela diri bumi, alam bela diri langit, dan alam bela diri ilahi. Apakah alam bela diri suci merupakan akhir dari kultifasi? Long Chen tidak berpikir demikian. Dia tahu bahwa leluhur naga jelas tidak hanya berada di alam bela diri ilahi. Bahkan Kiten seharusnya tidak berada di alam bela diri ilahi sebelumnya. Tepat saat Long Chen merasakan alam bela diri bumi dengan aspirasi yang tinggi, Long Yue telah selesai bermeditasi. Tidak lama kemudian, tiga orang lainnya belum pulih sepenuhnya, dan Long Yue juga pasti belum pulih. Namun, demi kultifasi Long Chen dan memastikan dia bisa meninggalkan tempat ini dengan aman, dia memulihkan sedikit kekuatannya dan bersiap untuk mengajar Long Chen. Setelah menghindari mereka, Long Chen dan Long Yue tiba di sudut di samping pintu perunggu. Long Yue mengamati Long Chen sebentar, lalu berkata, apakah kamu sudah melihat buku panduan tinju bela diri bumi dengan jelas? Hampir mengerti. Long Chen mengangguk. Apercertianyimu ada di kepalamu. Dalam hal pemahaman, kamu seharusnya menjadi jenius yang paling berbakat. Aku percaya akan hal ini. Ulangi agar aku mendengarnya. Aku akan melihat apakah ada jalan memutar. Long Yue berkata secara rincin. Long Chen menceritakan semua yang ada dalam pikirannya kepada Long Yue. Setelah selesai, Long Yue menatapnya dengan heran. Apakah ini pertama kalinya kebersentuhan dengan buku tinju bela diri bumi? Long Yue bertanya tanpa berkata apa-apa. Tentu saja, dia tahu bahwa jawabannya adalah yang pertama kali. Ini hanya pertanyaan biasa. Long Chen selalu menjadi orang yang menciptakan keajaiban. Long Yue bahkan percaya bahwa bakat Long Chen adalah salah satu yang terbaik di seluruh dinasti Wushu Sage. Long Chen, apakah kau tahu dua orang jenius dari dinasti petapa Wushu? Long Yue tiba-tiba berkata. Aku tidak tahu. Sejak Lingki pergi, Long Chen tampak telah tumbuh dewasa dalam semalam. Dia berbicara lebih sedikit dari biasanya, dan nada bicaranya yang sembrono juga berkurang. Satu-satunya yang tersisa adalah hati yang ulet dan tidak akan pernah menyerah. Dibandingkan sebelumnya, dia bahkan lebih menakutkan. Meskipun orang jenius semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinasti suci lainnya, di dinasti Wushu Sage saja, mereka berdua adalah eksistensi Transcendent. Kamu pasti mengenal salah satu dari mereka. Ketika Long Yue menyebut orang ini, ekspresinya sedikit berubah. Siapa? Tanya Long Chen penasaran. Namanya, Long Chen, sebenarnya dia adalah adik laki-lakiku. Namanya juga Long Chen. Dia berusia 20 tahun hari ini, tetapi kekuatannya sudah berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi, yang tidak jauh berbeda denganku. Namun, dia selalu memberontak dan mandiri. Dia tidak pergi bersamaku. Beberapa tahun yang lalu, kami berselisih dan bertengkar. Sampai sekarang, aku masih belum menemukannya. Berbicara tentang ini, Long Yue tampak sedikit sedih. Mungkin, sebagai seorang saudara perempuan, dia juga merasa sedikit bersalah. Ketika dia masih muda, selalu ada beberapa hambatan di hatinya yang tidak dapat dia atasi. Di masa depan, ketika dia mengerti, dia secara alami akan kembali untuk meminta maaf kepadamu, kata Long Chen ringan. Yah, meskipun kamu sedikit lebih muda, sebenarnya pikiranmu jauh lebih dewasa daripada dia. Aku bisa melihat bahwa kamu pasti telah mengalami lebih banyak hal daripada dia, dan dia adalah orang yang tidak memiliki tujuan. Sedangkan untukmu, aku merasa bahwa di dalam hatimu, pasti ada sesuatu yang tidak akan kamu ubah bahkan jika kamu menyerahkan hidupmu. Long Chen tidak menyangka kalau dia bisa melihat hal ini. Dia hanya bisa tersenyum lalu berkata, dua orang jenius hebat, selain Long Chen, siapa lagi yang satunya? Long Yue sudah menduga kalau Long Chen akan mengganti topik pembicaraan. Aliansi Wushu mendominasi dinasti Wushu Sage. Dalam hal warisan, tentu saja, mereka tidak buruk. Yang lainnya adalah satu-satunya murid pribadi kaisar bela diri Zhao Wuji, Zhao Danchen. Dia juga berusia sekitar 20 tahun, dan bersama dengan Yang Ning Feng dan Xiao Lin, mereka disebut sebagai tiga kaisar bela diri agum dari aliansi Wushu. Kaisar bela diri berada pada tingkat ketiga alam bela diri bumi. Long Chen berada di level ke-9 alam surga yang mencapai. Dalam hal ini, mereka memang jauh lebih kuat daripada Long Chen. Long Chen, Zhao Danchen, jika dua jenius besar itu menjadi tiga jenius besar, dan Long Chen ada di antara mereka, betapa lucunya itu, kata Long Chen sambil tersenyum. Saya rasa itu mungkin. Mulai sekarang, saya akan memperkenalkan Anda ke alam bela diri. Saat itu, adik laki-laki saya juga mencapai alam bela diri di bawah bimbingan saya. Sekarang, dia telah melampaui gurunya, kata Long Yue dengan sedikit nostalgia. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk maju dari tingkat ke-9 alam surga yang mencapai ke alam bela diri? Long Chen tiba-tiba bertanya. Satu bulan, jawab Long Yue. Kalau begitu, 10 hari sudah cukup bagiku. Perkataannya mengandung keyakinan yang cukup dan kuat, dan Long Yue bisa melihat kegigihan dan tekad di matanya yang tegas. Jika 10 hari, maka kau harus bekerja lebih keras. Mulai sekarang, aku akan membimbingmu. Pertama, aku akan menunjukkan kepadamu metode tinju tingkat pertama dari metode tinju bela diri bumi. Metode tinju bela diri bumi ini akan membantumu lebih dekat dengan bumi dan memahami kekuatan bumi. Saat dia berbicara, Long Yue sudah siap. Dia menarik tinjunya dan membuat gerakan memulai. Long Chen mengamati dengan saksama. Pada saat itu, dia sepertinya melihat bahwa Long Yue telah menyatu dengan bumi. Dia hanyalah sebuah batu di bumi, tetapi Marsial Fein di tubuhnya telah terhubung erat dengan Earth Fein. Spiritual Ki di tubuhnya juga telah menyadari aliran spiritual ki di Earth Fein bumi. Dia seolah langsung menggenggam jantung bumi dan perlahan mulai menari di bumi. Serangkaian teknik tinju ini, ketika dilakukan oleh tubuh wanita yang anggun dan anggun, lebih seperti sejenis tarian. Itu indah, cakep, menawan, dan hampir seperti seni. Namun, Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa terobsesi dengan itu. Dia harus mengamati setiap detail dengan saksama dan mengukir detail ini dalam benaknya. Dengan bakat dan ketekunan, mustahil seseorang tidak berhasil. Sungguh buruk jika berbakat tetapi tidak tekun. Tanpa bakat dan ketekunan, akan sulit bagi seseorang untuk mencapai prestasi tinggi pada akhirnya. Sebelum ketiga ahli itu selesai bermeditasi, Long Yue telah selesai berlatih satu set metode tinju. Dia menghembuskan nafas, dan aliran putih muncul dari mulutnya. Long Chen masih tenggelam dalam metode tinju Long Yue. Ia mengamati dengan lebih saksama. Ajaran Long Yue yang tanpa syarat membuatnya merasa seolah-olah ia telah menyatu dengan tubuhnya, bergerak bersama tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga tampak menyatu dengan bumi, bergerak bersama bumi, atau gerakannya, memicu gerakan bumi. Di matanya, seluruh dunia telah menghilang. Yang tersisa hanyalah tanah kuning yang tak berujung. Pasir dan debu kuning menyapu dan berputar-putar di sampingnya. Long Chen berdiri tanpa alas kaki di tanah. Detak jantungnya berhubungan erat dengan detak jantung bumi. Pukulan ini seharusnya seperti ini. Bumi berfluktuasi gelombang demi gelombang. Ketika Long Chen dapat menyesuaikan serangannya dengannya, dia akan dapat mengerahkan kekuatan alam bela diri bumi. Setelah Long Yue selesai berlatih, dia ingin berbicara dengan Long Chen dan bertanya kepadanya seberapa banyak yang telah dia pelajari. Namun, saat ini, Long Chen justru mulai berlatih sendiri. Long Yue sangat terkejut hingga dia sedikit membuka mulut merah mudanya. Ada sedikit keheranan di matanya yang cerah. Memang benar bahwa pertama kali Long Chen berlatih buku tinju bela diri bumi, buku itu penuh dengan kesalahan. Pada dasarnya, dari segi bentuk, buku itu ada di sana, tetapi dari segi jiwa, buku itu jauh berbeda dari Long Yue. Namun, Long Yue tahu bahwa Long Chen adalah satu-satunya yang bisa berlatih sesuai dengan manual tinju bela diri bumi untuk pertama kalinya. Setelah Long Chen selesai berlatih, Long Yue berkata sambil tersenyum masam, pemahamanmu adalah yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Jauh lebih kuat daripada milik saudaraku. Mungkin memang seperti yang kau katakan. Sepuluh hari sudah cukup bagimu untuk mencapai alam bela diri bumi. Begitukah? Mengapa aku merasa seolah-olah aku tidak merasakan apapun? Dibandingkan denganmu, aku sangat berbeda. Setelah mencapai bagian tengah, aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Namun, pada akhirnya, aku masih berhasil bertahan sampai akhir, kata Long Chen dengan nada agak malu. Dia selalu berpikir bahwa dirinya sangat jahat. Penampilanmu sangat bagus, tapi jangan berpuas diri. Aku akan terus menceritakan semua yang ku mengerti. Berdasarkan penampilanmu tadi, aku akan memperbaiki beberapa kesalahan terpenting untukmu. Pikirkan sendiri dan tunjukkan padaku. Long Yue telah sepenuhnya berubah menjadi seorang master. Long Chen memiliki dua tuan. Raja Qingli hanya bisa dianggap sebagai formalitas. Long Chen sangat menghormati Zhao Qingyun. Namun, Zhao Qingyun hanya melemparkan barang kepadanya dan tidak membantunya di jalan kultivasi. Tentu saja, Long Chen terlalu jahat, jadi Zhao Qingyun tidak bisa membantunya. Pada saat ini, Long Yue adalah orang yang benar-benar memperkenalkannya ke alam seni bela diri bumi. Long Chen tahu bahwa tanpa Long Yue, tidak akan mudah baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut pada fondasi saat ini. Setidaknya butuh beberapa bulan. Namun, sekarang jauh lebih mudah. 564 Ketika Huang Fu Feng Chen dan yang lainnya sedang bermeditasi, mereka secara alami menyadari keadaan di sekitar mereka. Long Yue sedang mengajari Long Chen cara mengolah alam bela diri. Awalnya, mereka agak bingung, tetapi ketika mereka melihat formasi teleportasi mini, mereka mengerti. Long Yue tidak punya waktu untuk peduli dengan segel kaisar merah. Kaisar bela diri dan kaisar iblis memiliki satu pesaing yang lebih sedikit, jadi mereka secara alami senang di hati mereka. Situasi Long Chen tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, setelah melihat bakat Long Chen yang mengerikan, setelah mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Jika anak ini dibiarkan tumbuh, dia benar-benar bisa mencapai level kedua jenius itu. Baik kaisar iblis Jiang Wuxi maupun kaisar bela diri yang Ning Feng, mereka semua sangat takut padanya. Tentu saja, di alam ilahi api jauh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Long Chen. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka hanya bisa menunggu sampai mereka keluar, tetapi setelah mereka keluar, Huang Fu Feng Chen dan Long Yue akan melindungi Long Chen. Tampaknya mustahil untuk melakukan apapun. Tanpa rencana, kaisar iblis dan kaisar bela diri mengalihkan perhatian mereka ke segel kaisar merah. Meskipun pada dasarnya mustahil untuk mendapatkan segel kaisar merah, harta karun itu ada tepat di depan mereka. Siapa yang rela menyerah? Adapun untuk menerobos ke tingkat keempat alam bela diri bumi, mereka tidak memikirkannya. Banyak orang telah mencapai puncak kehidupan mereka. Jika mereka maju lebih jauh, mereka akan berada di tingkat kaisar bela diri. Jika begitu mudah untuk melawan kaisar bela diri, dinasti petapa bela diri ilahi akan menjadi dunia kaisar bela diri Sao Hu Ji. Oleh karena itu, mereka saling memandang dan memasuki alam ilahi api matahari lagi. Jika mereka tahu bahwa segel kaisar merah sudah ada di tangan Long Chen, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Namun, Huang Fu Feng Chen adalah orang yang berpikiran terbuka. Setelah gagal pertama kali, dia sudah menyerah. Lorongnya dan Long Yue kebetulan mengelilingi Long Chen. Oleh karena itu, mereka berada di kiri dan kanan, memperhatikan gerakan Long Chen. Setelah Long Chen berlatih sekali, Long Yue mulai menjelaskan kepadanya langkah demi langkah. Artis sebenarnya dari alam bela diri adalah pertama-tama mencapai bentuk. Dari bentuk, Anda dapat memahami roh. Ketika Anda memperoleh roh, Anda tidak perlu lagi mempedulikan bentuk. Bentuk apapun didasarkan pada evolusi roh. Jadi, pertama-tama kamu harus berlatih level pertama dari Earth Martial Arts Boxing Manual sampai kamu benar-benar mahir. Kamu perlu berlatih berulang-ulang. Sekarang, kamu bisa melanjutkan. Jika ada yang salah, aku akan menunjukkannya kepadamu, kata Long Yue serius. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengingat tindakan Long Yue sebelumnya. Dia sangat cerdas, dia tahu bahwa jika dia membayangkan dirinya berada di lingkungan yang hanya ada bumi, maka dia akan lebih cocok untuk permintaan Long Yue. Huang Fu Feng Chen menganggapnya menarik, jadi dia juga memberikan beberapa petunjuk dari waktu ke waktu. Keduanya adalah orang yang berpengalaman, dan tidak dapat dihindari bahwa salah satu dari mereka akan membuat kesalahan. Selain itu, jalan yang ditempuh Long Yue dan Huang Fu Feng Chen tidak mungkin sama. Meskipun Long Yue adalah seorang wanita, dia memang menempuh jalan kekuatan dan serangan yang ekstrim. Oleh karena itu, di antara keempat ahli hebat, kekuatan serangan Long Yue adalah yang terkuat dan paling ganas. Sedangkan Huang Fu Feng Chen, dia ahli dalam gerakan dan seni tombak, tetapi dia menempuh jalan keanggunan dan kecepatan. Keduanya memiliki persyaratan masing-masing dan saling menghormati pemahaman masing-masing. Long Chen tidak sepenuhnya condong ke salah satu pihak. Ia menggabungkan pandangan kedua orang itu dan menambahkan pemahamannya sendiri. Seringkali, ia akan mampu mencapai efek inferensi. Jika terus seperti ini, dia pasti akan berhasil dalam 10 hari. Huang Fu Feng Chen menganggup dan memberikan penilaian setelah melihat peningkatan Long Chen selama latihan beberapa kali. Hanya dalam beberapa kali ini, Long Chen mampu terus meningkatkan kemampuannya. Peningkatannya sangat besar, itulah sebabnya Huang Fu Feng Chen memberikan penilaian seperti itu. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu, kata Long Yue dingin. Dibandingkan dengan Huang Fu Feng Chen, Long Yue jauh lebih ketat. Alam bela diri, bela diri, selama latihan, Long Chen perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam dunianya sendiri. Setelah sehari, ia telah menguasai sepenuhnya bentuk tersebut. Setelah berlatih serangkaian teknik tinju, tidak ada penyimpangan. Tentu saja ini ada hubungannya dengan kemampuan pemahamannya yang luar biasa. Kekuatan tubuhnya terhubung langsung dengan aperture pertama surga dan terhubung dengan lautan kesadaran. Hal ini membuat kendalinya terhadap kekuatan mencapai tingkat kemudahan. Alam bela diri bumi adalah untuk merasakan kekuatan bumi. Kian Kun adalah langit dan bumi. Dunia ini dibentuk oleh langit dan bumi. Kian dan Kun, langit dan bumi, penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan manusia, bagaimanapun juga, tidak ada artinya. Kekuatan langit dan bumi tidak ada bandingannya. Alam bela diri bumi adalah untuk menggunakan kekuatan sendiri untuk menarik kekuatan bumi. Kekuatan bumi muncul dalam bentuk denyut, getaran, dan gelombang. Jika Anda ingin menerima kekuatan bumi, Anda harus sepenuhnya menyatu dengan bumi dan menjadi bagian darinya. Teknik tinju bela diri bumi adalah jembatannya. Awalnya, Longchen hanya mengira ini adalah teknik tinju sederhana. Setelah berlatih sekali, dia tampaknya tidak memperoleh hasil apapun. Jika tidak ada bimbingan, dia mungkin akan menyerah. Namun, Long Yue tidak mengatakan apa-apa, jadi jalan yang dia lalui pasti benar. Setelah berlatih beberapa kali lagi, Longchen menyadari bahwa ada beberapa pukulan yang tiba-tiba memberikan Longchen perasaan yang sangat mendalam. Saat ia terus berlatih, gerakannya semakin dalam. Hingga tiga hari kemudian, Longchen sudah tahu bahwa dalam set pertama teknik tinju di teknik tinju bela diri bumi, setiap pukulan sangat dalam dan tidak dapat dipahami. Ini adalah proses pembelajaran dari yang sederhana ke yang rumit, dan kemudian dari yang rumit ke yang sederhana. Kamu telah menyelesaikan setengah dari teknik tinju. Tentu saja, bagian pertama relatif sederhana, tetapi bagian terakhir sangat sulit. Kamu perlu memahami setiap misteri yang mendalam, dan teknik tinjumu akan memiliki semangat. Kata Long Yue. Untuk langkah selanjutnya, kami tidak dapat membantu Anda secara langsung dengan bahasa. Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri tentang Tuhan. Namun, kami dapat berlatih untuk Anda lagi. Saya akan mempelajari alam bela diri bumi kita terlebih dahulu. Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda dapat memahami sesuatu. Huang Fu Feng Chen sangat antusias. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Long Chen dan langsung berlatih teknik tinju bela diri bumi. Mata Long Chen langsung tertarik. Teknik tinju yang sama, tetapi perasaan Huang Fu Feng Chen dan Long Yue benar-benar berbeda. Teknik tinju Long Yue besar dan cepat, tetapi teknik tinju Huang Fu Feng Chen sangat elegan, seperti burung layang-layang, berputar cepat. Long Chen segera tenggelam dalam dunia Huang Fu Feng Chen. Ya Tuhan, apa-apaan benda ini? Saat tinju Huang Fu Feng Chen menari di udara, Long Chen terus berpikir. Matanya mengikuti tinju Huang Fu Feng Chen dan berkeliling. Untuk sesaat, dia lupa diri, dan tubuhnya secara tidak sadar mengikuti gerakan Huang Fu Feng Chen. Ini adalah doktrin tombak. Tiba-tiba, tombak panjang biasa muncul di tangan Huang Fu Feng Chen. Teknik tombak merupakan pengembangan dari teknik tinju. Meskipun bentuk ekspresinya berbeda, prinsipnya memang sama. Gerakan yang sama digunakan pada tombak, dan hasilnya persis sama. Gerakan-gerakan mereka semua penuh dengan Tuhan, baik itu teknik tinju maupun doktrin tombak. Long Chen, di sisi lain, hanya bisa memahami semangat dalam setiap gerakan mereka. Awalnya dia berbakat, dan dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki keunggulan yang jauh lebih kuat. Kemudian, dengan dua master yang secara pribadi menunjukkan kepadanya, semuanya berjalan lancar. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen melihat kemajuan Long Chen. Ketika rangkaian gerakan Huang Fu Feng Chen berakhir, Long Chen memejamkan matanya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada saat ini, gerakan Long Chen dan gerakan Huang Fu Feng Chen berputar di dalam pikirannya, bergantian. Jika memang demikian, alam bela diri, pukulan ini berasal dari hati. Segala sesuatu di sekitarnya perlahan memudar. Long Chen dapat mendengar serangkaian suara berdebar yang secara bertahap bergema di dunianya. Suara berdebar ini tampaknya berasal dari tubuhnya, tetapi juga tampaknya berasal dari tempat yang sangat jauh. Ledakan Long Chen melayangkan pukulan Ledakan Di bawah irama ini, Long Chen melayangkan pukulan lainnya. Pukulan itu bagai sungai yang mengalir ke arah timur, amat riang. Bentuk bumi berangsur-angsur terbentuk. Long Chen samar-samar sudah bisa merasakannya, seolah-olah dia sudah menyentuh bumi. Dalam persepsinya, itu bukan lagi sebidang tanah di bawah kakinya, tetapi jantung yang berdetak. Bang, bang, bang. Setiap kali suara itu dibuat, Long Chen merasakan getaran di bawah kakinya. Benda tak jelas ini adalah denyut nadi bumi. Jika aku bisa menangkap denyut nadi ini dengan metode pukulan, aku akan memiliki roh. Long Chen mulai tidak fokus pada metode pukulannya. Dia memiliki kemampuan pemahaman yang kuat dan tahu bahwa kedekatan hati lebih penting baginya saat ini. Budidaya itu gratis. Tanpa hambatan dari metode pukulan, Long Chen bagaikan seekor burung yang bertarung di langit, terbang sesuka hatinya. Kekuatan bumi bagaikan menahan udara yang naik. Hanya dengan menguasai udara, burung itu dapat terbang di langit sepuasnya. Dan Long Chen bagi bumi yang tak berujung bagaikan seekor burung bagi udara yang tak berujung. Sekarang dia adalah seorang pemula yang berlatih terbang. Awalnya, dia hanya tahu cara mengepakkan sayapnya untuk merasakan keberadaan udara, tetapi sekarang dia telah merasakan udara. Selanjutnya, latihan dan pemahaman yang tak terhitung banyaknya akan memungkinkannya, seorang pemula, untuk menguasai hukum udara. Ketika ia terbang di langit bersama angin, saat itulah ia benar-benar mencapai alam bela diri bumi. Prinsipnya persis sama. Setelah serangkaian metode pukulan, Long Chen memiliki banyak pemahaman. Dia perlahan menarik tinjunya dan mengembuskan napas. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati Long Yue dan Huang Fu Feng Chen sedang menatapnya seakan-akan sedang melihat monster. Ada apa? Tanya Long Chen. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen saling memandang. Long Yue jarang tersenyum, tetapi Huang Fu Feng Chen mengacungkan jempol pada Long Chen dan berkata, kemampuan pemahamanmu adalah petapa usyu yang suci. Metode pukulanmu tadi sudah memiliki semangat. Selama kamu terus berjalan di jalan ini, saat kamu mencapai akhir, kamu akan dapat memadatkan jiwa bela dirimu dan mencapai alam bela diri bumi. Aku sudah menghitungnya. Hari ini adalah hari ketiga. Aku memperkirakan kamu akan dapat mencapai alam bela diri bumi dalam tiga hari. Bahkan Long Yue harus mendesah karena emosi. Pada saat ini, Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri baru saja keluar dari api matahari sejati untuk ketiga kalinya. Mereka saling memandang dan sedikit tertekan. 565 Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri mulai merasa putus asa setelah gagal mendapatkan segel kaisar merah tiga kali berturut-turut. Huang Fu Feng Chen dan Long Yue bahkan tidak berani mencoba, yang membuat mereka merasa terhibur. Bagaimanapun, mereka tidak bisa mendapatkannya, dan Long Yue dan yang lainnya juga tidak bisa mendapatkannya. Semua orang akan kembali dengan tangan hampa, dan tidak ada yang punya kualifikasi untuk saling menertawakan. Jika Long Yue atau Huang Fu Feng Chen mendapatkan segel kaisar merah, itu akan menjadi tragedi bagi mereka. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa itu sebenarnya adalah tragedi bagi mereka. Mereka tahu bahwa Long Chen harus mencapai alam bela diri bumi sebelum dia bisa pergi. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen berusaha sekuat tenaga untuk membantu Long Chen mencapai alam bela diri bumi. Begitu mereka keluar, mereka bahkan tidak berpikir untuk memulihkan energi inti asli mereka. Mereka mulai mengejek Long Chen. Kaisar Iblis mengenal Long Chen, jadi dia berkata, apa gunanya berkultivasi? Jika bukan karena manik api kaisar, dia tidak akan berguna. Sekarang setelah dia memiliki manik api kaisar, dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pencapaian surga. Namun dengan bakat dan fondasinya, akan butuh 10 tahun baginya untuk mencapai alam bela diri bumi. Kaisar bela diri yang ningfeng juga berkata dengan nada sarkastis, 10 tahun, 10 tahun. Kita tidak tahu di mana tanah dewa api itu. Jika kita tinggal di sini selama 10 tahun, akan aneh jika kita tidak mati. Bagaimanapun, tidak seorang pun bisa mendapatkan segel kaisar merah. Di antara kita berempat, siapa yang ingin mencapai tingkat ke-4 alam bela diri bumi, tanpa peluang besar, siapa yang bisa mencapainya dalam 10 tahun. Jadi, menurutku kita harus melupakan segel kaisar merah. Kaisar Iblis berkata, Saudara Yang, maksudmu kau ingin menyerah? Bukankah itu yang dipikirkan Saudara Jiang? Tanya Yang Ningfeng. Mereka semua tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan segel raja merah. Selain itu, Raja Iblis masih memiliki area Iblis kuno yang luas dengan puluhan ribu orang yang menunggunya. Tanpa Raja Iblis sebagai pilar, area Iblis kuno tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Raja Iblis cukup khawatir. Adapun kaisar bela diri, saat ini dia adalah salah satu dari tiga kaisar bela diri. Jika dia menunggu beberapa tahun dan keluar, dia tidak yakin apakah dia masih akan dianggap sebagai tokoh teratas. Mari kita coba sekali lagi. Jika tidak berhasil, kami tidak akan menemanimu lagi, kata Jiang Wuxi. Oleh karena itu, mereka melakukan satu upaya terakhir, dan hasilnya tidak diragukan lagi tragis. Di antara mereka, yang paling bisa mereka lakukan adalah tidak mencapai jarak segel kaisar merah. Jika mereka tidak mempertimbangkan nyawa mereka, mereka hampir tidak dapat mencapai 50 meter, tetapi begitu mereka memperoleh segel kaisar merah, mereka mungkin tidak akan dapat kembali hidup-hidup. Long Yue, Huang Fu Feng Chen, tunggu saja di sini sampai anak ini mencapai alam bela diri bumi. Keluarlah setelah beberapa tahun, kami tidak akan menemani kalian, kata kaisar iblis sambil mencibir. Jika Patriark Huang Fu tidak khawatir tentang keselamatan klan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang Ning Feng juga tersenyum. Dengan kata lain, jika Huang Fu Feng Chen tidak keluar, klan Huang Fu akan berada dalam masalah. Tentu saja, ini bukan sekadar ancaman. Klan Huang Fu dan wilayah iblis kuno secara nominal tunduk pada aliansi Wushu, tetapi bukan itu masalahnya. Keduanya memiliki otonomi sendiri. Namun, jika klan Huang Fu tidak memiliki Huang Fu Feng Chen, wajar saja jika klan tersebut dianeksasi, seperti halnya agama dewa angin milik Yang Ning Feng. Setelah itu, Jiang Wu Xi dan Yang Ning Feng saling berpandangan, lalu pergi melalui formasi transmisi alam semesta mini. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Mereka semua berusaha keras untuk mendapatkan segel kaisar merah, jadi mereka tidak menyadari kemajuan Long Chen. Jika mereka memperhatikan, mereka tidak akan pernah mengatakan 10 tahun. 10 tahun. Long Chen hanya membutuhkan 3 hari lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah kaisar iblis dan kaisar bela diri pergi, Long Chen dapat berkonsentrasi pada kultifasinya. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen, yang memiliki dua gaya berbeda dari alam bela diri bumi, banyak membantunya, jadi dia tahu cara belajar dari orang lain dan membentuk alam bela diri bumi miliknya sendiri. Long Chen tenggelam dalam buku Pegangan Tinju Bela Diri Bumi. Ia terhubung erat dengan bumi, dan saat ia berlatih teknik tinju berulang kali, ia memperoleh banyak manfaat darinya, dan kemajuannya pun cepat. Tiga hari berlalu secara bertahap. Di bawah tatapan puas Long Yue dan Huang Fu Feng Chen, kemajuan Long Chen sesuai dengan harapan mereka, dan bahkan melampaui harapan mereka. Itu adalah hari kelima. Denyut bumi. Meskipun dia berdiri di jantung bumi, Long Chen tidak bisa merasakan denyut nadinya. Ini adalah hal yang paling penting. Selama dia bisa memadukan seni tinjunya dengan denyut nadi bumi, dia bisa berkomunikasi dengan bumi dan memperoleh kekuatan bumi. Kemudian, Long Chen bisa menyelesaikan langkah terakhir, yaitu memadatkan roh bela diri di lautan kesadarannya. Tentu saja, langkah terakhir juga yang paling sulit. Bagaimana aku bisa merasakan denyut bumi? Long Chen berpikir keras hingga memeras otaknya. Tidak, yang kubutuhkan bukanlah kesuksesan yang cepat, tetapi kealamian dan keasikan. Selama aku terus berusaha, aku bisa melakukannya. Setelah lama terdiam, Long Chen segera menemukan kuncinya. Itu saja. Dia sudah memiliki bentuk dan semangat. Setiap kali dia berlatih seni tinju, dia telah mencapai level yang sama dengan Long Yue dan yang lainnya. Dia memiliki kecepatan seperti Long Yue dan keanggunan seperti Huang Fu Feng Chen. Kebanyakan orang hidup di bumi sepanjang hidup mereka. Bumi adalah akar yang sebenarnya. Pada saat ini, saya menyatu dengan bumi. Denyut bumi perlu dialami. Bang, bang, bang. Suara-suara ini, pada saat tertentu ketika Long Chen mabuk, bergemuruh di telinga Long Chen. Ini adalah perasaan. Ledakan. Satu pukulan. Dengan usaha Long Chen, mereka perlahan-lahan menjadi seimbang. Denyut bumi tidak membatasi pukulannya. Long Chen merasa kakinya seperti telah menumbuhkan akar dan berakar kuat di bumi. Dia merasakan kekuatan bumi, menyerap kekuatan bumi, dan perlahan-lahan tumbuh. Akhirnya, pada saat tertentu, Long Chen meninju untuk terakhir kalinya. Dengan suara keras, semuanya mulai beres. Cairan berwarna kaki mengalir dari kaki Long Chen ke dalam tubuh Long Chen dan langsung berubah menjadi kepompong berwarna kaki, menenggelamkan Long Chen sepenuhnya. Ki spiritual earth vein yang tak berujung sepenuhnya menyelimuti Long Chen. Melihat adegan ini, Long Yue dan Huang Fu Feng Chen keduanya tertawa. Mereka tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Long Chen telah mencapai ambang batas. Ketika semuanya berakhir, Long Chen pasti akan mencapai alam bela diri bumi. Dia bilang butuh waktu 10 hari, tapi dia hanya butuh waktu 5 hari. Orang ini, senyum puas muncul di wajah Long Yue. Hei, si cantik es legendaris itu benar-benar tersenyum, dan senyumnya sangat indah. Sayang sekali dia tidak tersenyum seperti biasanya, kata Huang Fu Feng Chen dengan keras. Senyum Long Yue langsung membeku. Kemudian, senyumnya menghilang. Dia melirik Huang Fu Feng Chen dengan dingin dan kemudian memperhatikan barang-barang Long Chen. Huang Fu Feng Chen mengutup dalam hatinya dan juga memperhatikan gerakan Long Chen. Mentalitas mereka berdua benar-benar berbeda. Long Yue jarang tersenyum, tetapi Huang Fu Feng Chen adalah tipe orang yang tidak bisa hidup tanpa tersenyum. Pada saat ini, Long Chen berada pada saat kritis. Saya telah sepenuhnya memahami inti kebenaran alam bela diri bumi. Tentu saja, ini baru level pertama. Selanjutnya, ki spiritual vena bumi harus memasuki tubuh saya, mengubah 18 sungai bintang saya menjadi vena bela diri, dan 9 lubang menjadi lubang bela diri. Ki spiritual vena bumi yang besar, bersama dengan ki sejati saya, akan diubah menjadi esensi sejati, dan kemudian jiwa bela diri akan lahir. Dengan bimbingan, Long Chen dapat dengan jelas memahami langkah-langkah ini. Ki spiritual vena bumi yang tak berujung mengalir deras ke arah tubuh Long Chen. Kepompong di tubuhnya seperti pusaran air, mengumpulkan semua ki spiritual vena bumi di dekatnya ke dalam tubuh Long Chen. Long Chen sepenuhnya tenggelam dalam lautan ki spiritual vena bumi yang cair. Ini dimulai. Ki spiritual vena bumi yang tak berujung mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari tubuhnya. Ki spiritual vena bumi cair berwarna kaki dengan cepat terhubung dengan ki sejati jiwa naga milik Long Chen. Pada saat ini, Long Chen dengan cepat berubah menjadi jiwa naga. Suara mendesing. Ketika kedua jenis energi itu bertemu, hasilnya adalah fusi. Energi sejati berwarna merah darah menyatu dengan energi spiritual cair dari urat bumi, mengubah energi spiritual cair dari urat bumi dari kuning tanah menjadi merah darah, dan secara bertahap menjadi kekuatan Long Chen sendiri. Setelah ki spiritual vena bumi ditambahkan ke ki asli jiwa naga yang berbentuk gas, ia menyatu dan berubah menjadi ki asli jiwa naga yang berbentuk cair, yang mengalir di 18 sungai surgawi dan 9 titik akupuntur utama milik Long Chen. Kekuatan besar itu segera melampaui batas sungai surgawi dan titik akupuntur. Long Chen juga merasa sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, lebih banyak kekuatan dalam ki sejati jiwa naga langsung menyatu dengan vena bintang dan titik akupuntur. Di bawah transformasi tak berwujud, vena bintang yang tak terlihat itu berangsur-angsur berubah menjadi vena beladiri merah darah yang tebal di tubuh Long Chen. Titik-titik akupuntur, yang awalnya seukuran telur, meluas dengan cepat di bawah asimilasi dan nutrisi ki sejati jiwa naga. Mereka tumbuh seukuran kepalan tangan dan menjadi lebih kokoh dan kuat. Tentu saja, titik akupuntur masih sangat kecil di luar, atau bahkan tidak ada. 9 Aperture Beladiri dan 18 Vena Beladiri secara bertahap terbentuk di bawah nutrisi ki sejati jiwa naga. 9 Aperture Beladiri lebih kuat, lebih lebar, dan lebih kokoh daripada 9 titik akupuntur asli. Hal yang sama berlaku untuk vena beladiri. Namun, di bawah nutrisi ki sejati jiwa naga, 18 Vena Beladiri yang menutupi tubuh Long Chen dan terjalin dalam tubuh Long Chen tampaknya mengalami sedikit perubahan. Jika diperhatikan lebih seksama, 18 Marsial Vein yang menempati tubuh Long Chen memiliki pola sisik naga samar di atasnya. Kepala naga, ekor naga, kumis naga, semuanya tampak hidup dan nyata. Setiap Marsial Vein seperti naga suci berwarna merah darah yang bercokol di tubuh Long Chen. Sebanyak 18 naga dewa berubah menjadi vena beladiri dan bercokol di tubuh Long Chen. Ini adalah pengaruhi asli jiwa naga. 18 naga dewa berwarna merah darah itu membawa goncangan hebat bagi Long Chen. Dia punya firasat bahwa Marsial Veinsnya jauh lebih kuat daripada yang lain, dan bahkan akan ada lebih banyak perubahan ajaib di masa depan. Marsial Vein adalah sesuatu yang harus dipertahankan Long Chen di tiga Marsial Realem. Tiga Marsial Realem memiliki total 27 level. 27 level ini jauh lebih sulit dicapai daripada empat Marsial Realem dasar dengan 36 level. Itu juga memakan waktu lebih banyak. Jika Long Chen tidak dapat menerobos alam beladiri dewa dan mencapai tingkat setelah alam beladiri dewa, maka 18 vena beladiri dalam bentuk naga dewa akan menemaninya selama sisa hidupnya. Tentu saja ini hanya perubahan Marsial Veins. Selanjutnya, waktunya untuk memadatkan jiwa beladiri. 565 Meskipun 18 Marsial Meridian dan 9 Marsial Aperture telah terbentuk, True Origin dalam tubuhnya masih meningkat hingga 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Sejumlah besar True Origin cair berwarna merah darah mengalir tanpa henti di 9 Marsial Aperture dan 18 Marsial Meridian milik Long Chen seperti sungai. Serangkaian suara siulan terdengar dari dalam tubuh Long Chen. Asal mula alam beladiri bumi sungguh mengerikan. Long Chen tidak dapat membayangkan perubahan macam apa yang akan terjadi setelah dia sepenuhnya memahami esensi sejati ini. Di antara sembilan lubang beladiri besar, pil-pil pada pusaran itu seperti matahari yang terbakar merah darah. Sosok ilusi gagak emas masih ada di dalamnya, tetapi di bawah pengaruh naga spiritual darah kuno, penampilan gagak emas telah sedikit berubah. Itu adalah transformasi dari seekor burung menjadi naga dewa. Di bawah pengaruh naga spiritual darah primordial, bahkan jiwa sisa gagak emas tidak dapat menahannya. Aura primitif dan kuno, aura berdarah dan membunuh, terpancar dari tubuh Long Chen. Asal mula sejati dalam tubuhnya telah mencapai batasnya saat mengalir di antara delapan belas meridian beladiri dan sembilan bukaan beladiri. Dengan transformasi jiwa naga, asal sejati sebanding dengan asal sejati dari alam beladiri bumi tingkat kedua. Meskipun ia telah mencapai alam beladiri bumi, transformasi jiwa naga masih memungkinkan Long Chen mempertahankan kekuatan tempurnya yang unggul. Ia tidak pernah sebanding dengan siapapun yang berada di level yang sama dengannya. Ketika perubahan dalam tubuhnya mencapai batasnya, perubahan di laut kesadarannya pun dimulai. Pada saat ini, kabut di laut kesadarannya bergerak cepat. Tentu saja, giyok naga misterius dan esensi darah-naga spiritual darah primordial berada di tengah laut kesadaran, tidak bergerak. Di laut kesadaran, kabut putih mulai mengembun di laut kesadaran setelah getaran hebat. Kabut itu sebenarnya adalah perwujudan kesadaran Long Chen. Sekarang, kesadaran itu terkondensasi bersama. Ketika itu benar-benar terkondensasi, jiwa beladiri Long Chen akan terbentuk. Tentu saja, ini hanya roh beladiri bumi. Di masa depan, roh beladiri surga dan roh beladiri dewa akan mengalami perubahan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Long Chen tenggelam dalam makna mendalam dari alam beladiri. Jiwa beladirinya perlahan-lahan terbentuk di lautan kesadarannya. Kali ini, tidak ada kecelakaan. Yang muncul adalah orang kecil seperti kabut. Tidak terlalu jelas, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Jiwa beladiri di tingkat pertama alam beladiri bumi masih cukup rapuh. Ketika kekuatan dan pemahaman Long Chen meningkat, jiwa beladiri secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan lebih solid. Dan sekarang, ia hanya sosok orang kecil yang hanya ilusi. Setelah berhasil memadatkan roh beladiri miliknya, Long Chen dapat merasakan bahwa ia perlahan-lahan mulai mengendalikan energi yang mengalir dalam tubuhnya melalui bukaan surga pertama. Kontrol sempurna semacam ini membuatnya cukup terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah orang kecil di lautan kesadarannya. Melalui matanya, Long Chen sedang memeriksa tubuhnya sendiri. Orang kecil ini memiliki kendali yang sangat baik atas kekuatan setiap bagian tubuhnya. Dia bahkan dapat mengendalikan getaran setiap otot di tubuhnya. Jiwa beladiri itu adalah Long Chen sendiri. Melalui jiwa beladiri, dia dapat mengendalikan kekuatan dan tubuhnya sendiri dengan lebih akurat. Pengendalian yang sangat baik semacam ini membuat Long Chen cukup terkejut. Dia tahu bahwa alam beladiri buminya tampaknya telah selesai sepenuhnya. Ketika ia mencapai tingkat ke sembilan alam surga yang menjangkau, ia tampak telah terlahir kembali. Ketika ia mencapai alam beladiri bumi, ia merasa telah mengalami transformasi yang lebih besar. Setelah melampaui empat alam dasar, Long Chen menemukan bahwa ia akhirnya dapat dianggap sebagai seniman beladiri pemula. Hanya ketika dia mencapai tiga alam beladiri, dia dapat menjadi seniman beladiri sejati. Amarsial artist Wei adalah seni beladiri. Sekarang jiwa beladirinya telah terbentuk, segalanya akan segera berakhir. Long Chen juga bisa bangun dan keluar dari alam ilahi api jauh. Tetapi pada saat ini, suatu kejadian yang tidak terduga terjadi. Di lautan kesadaran Long Chen, orang kecil yang ilusi, yang merupakan jiwa beladiri Long Chen, seharusnya muncul di tengah lautan kesadaran. Namun, pusatnya ditempati oleh naga giyok misterius dan esensi darah naga spiritual darah kuno. Jelas saja, jiwa beladiri Long Chen tidak sebanding dengan mereka. Namun pada saat ini, naga giyok misterius itu tiba-tiba memancarkan sebuah kekuatan yang menarik jiwa beladiri Long Chen menuju pusat lautan kesadaran hingga jiwa beladiri Long Chen melayang di atas naga giyok misterius itu. Situasi aneh ini terjadi di pusat lautan kesadaran Long Chen. Jiwa beladiri berada di atas, giyok naga berada di tengah, dan esensi darah naga leluhur berada di bawah. Ketiganya seimbang bersama. Baik jiwa beladiri maupun esensi darah naga leluhur tampaknya ditahan oleh giyok naga. Pada saat ini, tanpa kendali Long Chen, naga giyok sekali lagi memancarkan kekuatan tak tertahankan yang memisahkan sepersepuluh ribu esensi darah naga leluhur dan menggabungkannya dengan jiwa beladiri Long Chen. Kesepuluh ribu ini tidak memengaruhi jumlah total esensi darah naga leluhur, tetapi juga menyebabkan perubahan luar biasa pada jiwa beladiri Long Chen. Itu adalah perubahan bentuk yang lengkap. Orang kecil yang ilusif dalam jiwa beladiri Long Chen berubah menjadi naga suci yang ilusif. Sepersepuluh ribu esensi darah naga spiritual darah kuno bergabung dengan jiwa beladiri Long Chen di bawah kekuatan aneh dari naga giyok. Sejak saat itu, jiwa beladiri Long Chen adalah naga spiritual darah kuno yang ilusi. Ini tidak sesederhana bentuk jiwa beladiri. Faktanya, bentuk jiwa beladiri mewakili bentuk tubuh. Ketika seekor binatang iblis mencapai alam raja, ia juga akan mengalami transformasi. Jiwa iblis akan terbentuk di lautan kesadaran mereka, dan kekuatan dalam tubuh mereka akan berubah dari kekuatan iblis menjadi esensi iblis. Penampakan jiwa iblis setiap binatang iblis pasti sama dengan tubuhnya. Misalnya, jiwa iblis di lautan kesadaran ular mistik air hitam pasti akan terlihat seperti ular mistik air hitam. Berdasarkan situasi Long Chen, meskipun ia masih mempertahankan penampilan manusianya, jiwa beladiri miliknya telah berubah menjadi naga suci purba. Mungkin setelah ia benar-benar menyatu dengan esensi darah naga spiritual darah kuno, tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga akan berubah menjadi naga leluhur yang sebenarnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Long Chen akan menjadi binatang iblis seperti siaolang. Naga ilahi dan binatang iblis bukanlah konsep yang sama. Naga ilahi bukanlah binatang iblis. Mereka adalah spesies lain yang agung dan perkasa. Sebaliknya, mereka adalah naga ilahi primordial. Mereka kini terkait erat dengan manusia. Oleh karena itu, bukan berarti Long Chen bukan manusia setelah berubah menjadi naga ilahi. Jiwa beladiri miliknya telah berubah menjadi seekor naga. Meskipun perubahan ini tidak membawa manfaat apapun bagi Long Chen, perubahan ini pasti akan mendatangkan banyak perubahan ajaib di masa mendatang. Mengenai bentuk jiwa beladiri, siaolang juga terkejut. Dia adalah jiwa manusia, tetapi dia telah menempati tubuh serigala setan pemakan matahari. Ketika dia mencapai alam raja, Long Chen tidak dapat mengetahui apakah lautan kesadarannya adalah jiwa manusia atau jiwa setan. Ketika jiwa beladiri berbentuk naga akhirnya terbentuk, tubuh Long Chen terbangun. Kepompong kuning tanah yang terbentuk oleh ki spiritual dari nadi bumi perlahan menghilang, dan penampilan Long Chen muncul dalam penglihatan Long Yue dan Huang Fu Feng Chen. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen memiliki ilusi bahwa ketika kepompong menghilang, mereka tidak melihat Long Chen, tetapi naga dewa purba. Setelah mengedipkan mata, mereka menyadari bahwa mereka telah salah melihat. Long Chen memejamkan mata dan merasakan kekuatan di tubuhnya dengan jiwa beladiri miliknya. Delapan belas vena beladiri yang tampak seperti naga suci, dan sembilan aperture beladiri mengalir dengan asal sejati jiwa naga berwarna merah darah. Di sembilan aperture beladiri, pusaran berputar, dan matahari merah darah yang menyala-nyala bersinar terang. Sebagian besar kekuatan Long Chen disimpan di sembilan matahari yang menyala-nyala. Seperti yang diharapkan, dari empat alam dasar ketiga alam beladiri, terjadi transformasi yang sangat besar. Kekuatan tirani membuat Long Chen merasakan emosi tak terbatas di dalam hatinya. Dia menarik kembali kekuatannya. Jiwa beladiri miliknya dapat menahan kekuatannya sepenuhnya, dan kemudian mengendalikannya hingga ke tingkat yang sama seperti orang biasa. Tentu saja, semangat yang terpantul di matanya dan gerakannya tidak dapat disembunyikan. Melihat Long Chen berhasil, Long Yue kembali menunjukkan senyum puas. Senyumnya sangat langka. Setelah kau berhasil, kami bertuju akan berada di alam bela diri bumi. Aku khawatir kekuatanmu akan lebih kuat dari mereka. Di masa depan, kau harus menjaga saudara-saudarimu, kata Long Yue. Kultifasiku ini semua berkat bimbingan kakak perempuan, dan kita semua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam kesulitan, aku pasti akan bergegas ke depan, kata Long Chen sambil tersenyum. Hei, dia baru saja mencapai alam bela diri bumi, dan kamu ingin dia melakukan apapun yang dia inginkan. Sungguh membosankan, kata Huang Fu Feng Chen sambil tersenyum. Long Yue mengabaikannya dan berkata, karena kita sudah menerobos ke alam bela diri bumi dan tidak bisa mendapatkan segel kaisar merah, untuk menghindari penyergapan yang disiapkan oleh aliansi bela diri, sebaiknya kita bergegas keluar. Apa yang dikatakannya masuk akal. Setelah Yang Ning Feng keluar, dia pasti tahu bahwa Long Yue pada akhirnya akan keluar. Pada saat itu, jika dia menyiapkan penyergapan, Long Yue pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang dia baru keluar selama dua hari, akan sulit untuk menyiapkan penyergapan dalam dua hari. Selain itu, Long Yue juga sedikit khawatir tentang Jiang Uya dan yang lainnya. Long Chen dan Huang Fu Feng Chen mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menuju ke formasi teleportasi semesta mini. Formasi teleportasi semesta ini sebenarnya membutuhkan banyak energi untuk beroperasi. Long Chen menggunakan dua kristal raja untuk akhirnya mengaktifkan formasi teleportasi. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan formasi teleportasi alam semesta. Pertama kali, durasinya jauh lebih pendek. Namun, ketika mereka berada di terowongan hitam, kekuatan sobeknya sangat kuat, dan sebagian besar berasal dari dalam tubuhnya. Sekarang Long Chen memiliki tubuh bela diri bumi, dia tidak takut dengan kekuatan sobek itu. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya melihat matahari di luar. Mereka melihat sekeliling dengan waspada dan mendapati bahwa mereka berada di pinggiran Dreamy Cloud Swampland, kurang dari tiga mil jauhnya dari klu di Sky City. Setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman, Huang Fu Feng Chen berkata, karena kita sudah keluar, aku pamit dulu. Sahabatku Long Chen, putriku masih merindukanmu. Ingatlah untuk datang ke klan Huang Fu saat kau punya waktu. Long Chen masih memikirkan 50 ribu pil koneksi surgawi yang menjadi utangnya kepada Huang Fu Qi. Dia tentu akan pergi ke klan Huang Fu saat ada waktu. Lagi pula, dia sudah berjanji pada wanita muda itu, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. 566 Meskipun 18 Marsial Meridian dan 9 Marsial Aperture telah terbentuk, True Origin dalam tubuhnya masih meningkat hingga 10 kali lipat dari jumlah aslinya. Sejumlah besar True Origin cair berwarna merah darah mengalir tanpa henti di 9 Marsial Aperture dan 18 Marsial Meridian milik Long Chen seperti sungai. Serangkaian suara siulan terdengar dari dalam tubuh Long Chen. Asal mula alam bela diri bumi sungguh mengerikan. Long Chen tidak dapat membayangkan perubahan macam apa yang akan terjadi setelah dia sepenuhnya memahami esensi sejati ini. Di antara sembilan lubang bela diri besar, pil-pil pada pusaran itu seperti matahari yang terbakar merah darah. Sosok ilusi gagak emas masih ada di dalamnya, tetapi di bawah pengaruh naga spiritual darah kuno, penampilan gagak emas telah sedikit berubah. Itu adalah transformasi dari seekor burung menjadi naga dewa. Di bawah pengaruh naga spiritual darah primordial, bahkan jiwa sisa gagak emas tidak dapat menahannya. Aura primitif dan kuno, aura berdarah dan membunuh, terpancar dari tubuh Long Chen. Asal mula sejati dalam tubuhnya telah mencapai batasnya saat mengalir di antara delapan belas meridian bela diri dan sembilan bukaan bela diri. Dengan transformasi jiwa naga, asal sejati sebanding dengan asal sejati dari alam bela diri bumi tingkat kedua. Meskipun ia telah mencapai alam bela diri bumi, transformasi jiwa naga masih memungkinkan Long Chen mempertahankan kekuatan tempurnya yang unggul. Ia tidak pernah sebanding dengan siapapun yang berada di level yang sama dengannya. Ketika perubahan dalam tubuhnya mencapai batasnya, perubahan di laut kesadarannya pun dimulai. Pada saat ini, kabut di laut kesadarannya bergerak cepat. Tentu saja, diok naga misterius dan esensi darah-naga spiritual darah primordial berada di tengah laut kesadaran, tidak bergerak. Di laut kesadaran, kabut putih mulai mengembun di laut kesadaran setelah getaran hebat. Kabut itu sebenarnya adalah perwujudan kesadaran Long Chen. Sekarang, kesadaran itu terkondensasi bersama. Ketika itu benar-benar terkondensasi, jiwa bela diri Long Chen akan terbentuk. Tentu saja, ini hanya roh bela diri bumi. Di masa depan, roh bela diri surga dan roh bela diri dewa akan mengalami perubahan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Long Chen tenggelam dalam makna mendalam dari alam bela diri. Jiwa bela dirinya perlahan-lahan terbentuk di lautan kesadarannya. Kali ini, tidak ada kecelakaan. Yang muncul adalah orang kecil seperti kabut. Tidak terlalu jelas, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Jiwa bela diri di tingkat pertama alam bela diri bumi masih cukup rapuh. Ketika kekuatan dan pemahaman Long Chen meningkat, jiwa bela diri secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan lebih solid. Dan sekarang, ia hanya sosok orang kecil yang hanya ilusi. Setelah berhasil memadatkan roh bela diri miliknya, Long Chen dapat merasakan bahwa ia perlahan-lahan mulai mengendalikan energi yang mengalir dalam tubuhnya melalui bukaan surga pertama. Kontrol sempurna semacam ini membuatnya cukup terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia adalah orang kecil di lautan kesadarannya. Melalui matanya, Long Chen sedang memeriksa tubuhnya sendiri. Orang kecil ini memiliki kendali yang sangat baik atas kekuatan setiap bagian tubuhnya. Dia bahkan dapat mengendalikan getaran setiap otot di tubuhnya. Jiwa bela diri itu adalah Long Chen sendiri. Melalui jiwa bela diri, dia dapat mengendalikan kekuatan dan tubuhnya sendiri dengan lebih akurat. Pengendalian yang sangat baik semacam ini membuat Long Chen cukup terkejut. Dia tahu bahwa alam bela diri buminya tampaknya telah selesai sepenuhnya. Ketika ia mencapai tingkat ke-9 alam surga yang menjangkau, ia tampak telah terlahir kembali. Ketika ia mencapai alam bela diri bumi, ia merasa telah mengalami transformasi yang lebih besar. Setelah melampaui empat alam dasar, Long Chen menemukan bahwa ia akhirnya dapat dianggap sebagai seniman bela diri pemula. Hanya ketika dia mencapai tiga alam bela diri, dia dapat menjadi seniman bela diri sejati. Amarsial Artist Wei adalah seni bela diri. Sekarang jiwa bela dirinya telah terbentuk, segalanya akan segera berakhir. Long Chen juga bisa bangun dan keluar dari alam ilahi api jauh. Tetapi pada saat ini, suatu kejadian yang tidak terduga terjadi. Di lautan kesadaran Long Chen, orang kecil yang ilusi, yang merupakan jiwa bela diri Long Chen, seharusnya muncul di tengah lautan kesadaran. Namun, pusatnya ditempati oleh naga Giyok Mysterius dan esensi darah-naga spiritual darah kuno. Jelas saja, jiwa bela diri Long Chen tidak sebanding dengan mereka. Namun pada saat ini, naga Giyok Mysterius itu tiba-tiba memancarkan sebuah kekuatan yang menarik jiwa bela diri Long Chen menuju pusat lautan kesadaran hingga jiwa bela diri Long Chen melayang di atas naga Giyok Mysterius itu. Situasi aneh ini terjadi di pusat lautan kesadaran Long Chen. Jiwa bela diri berada di atas, Giyok Naga berada di tengah, dan esensi darah naga leluhur berada di bawah. Ketiganya seimbang bersama. Baik jiwa bela diri maupun esensi darah naga leluhur tampaknya ditahan oleh Giyok Naga. Pada saat ini, tanpa kendali Long Chen, naga Giyok sekali lagi memancarkan kekuatan tak tertahankan yang memisahkan sepersepuluh ribu esensi darah naga leluhur dan menggabungkannya dengan jiwa bela diri Long Chen. Kesepuluh ribu ini tidak memengaruhi jumlah total esensi darah naga leluhur, tetapi juga menyebabkan perubahan luar biasa pada jiwa bela diri Long Chen. Itu adalah perubahan bentuk yang lengkap. Orang kecil yang ilusif dalam jiwa bela diri Long Chen berubah menjadi naga suci yang ilusif. Sepersepuluh ribu esensi darah naga spiritual darah kuno bergabung dengan jiwa bela diri Long Chen di bawah kekuatan aneh dari naga Giyok. Sejak saat itu, jiwa bela diri Long Chen adalah naga spiritual darah kuno yang ilusi. Ini tidak sesederhana bentuk jiwa bela diri. Faktanya, bentuk jiwa bela diri mewakili bentuk tubuh. Ketika seekor binatang iblis mencapai alam raja, ia juga akan mengalami transformasi. Jiwa iblis akan terbentuk di lautan kesadaran mereka, dan kekuatan dalam tubuh mereka akan berubah dari kekuatan iblis menjadi esensi iblis. Penampakan jiwa iblis setiap binatang iblis pasti sama dengan tubuhnya. Misalnya, jiwa iblis di lautan kesadaran ular mistik air hitam pasti akan terlihat seperti ular mistik air hitam. Berdasarkan situasi Long Chen, meskipun ia masih mempertahankan penampilan manusianya, jiwa bela diri miliknya telah berubah menjadi naga suci purba. Mungkin setelah ia benar-benar menyatu dengan esensi darah naga spiritual darah kuno, tidak hanya tubuhnya, tetapi jiwanya juga akan berubah menjadi naga leluhur yang sebenarnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Long Chen akan menjadi binatang iblis seperti Xiaolang. Naga ilahi dan binatang iblis bukanlah konsep yang sama. Naga ilahi bukanlah binatang iblis. Mereka adalah spesies lain yang agung dan perkasa. Sebaliknya, mereka adalah naga ilahi primordial. Mereka kini terkait erat dengan manusia. Oleh karena itu, bukan berarti Long Chen bukan manusia setelah berubah menjadi naga ilahi. Jiwa bela diri miliknya telah berubah menjadi seekor naga. Meskipun perubahan ini tidak membawa manfaat apapun bagi Long Chen, perubahan ini pasti akan mendatangkan banyak perubahan ajaib di masa mendatang. Mengenai bentuk jiwa bela diri, Xiaolang juga terkejut. Dia adalah jiwa manusia, tetapi dia telah menempati tubuh serigala setan pemakan matahari. Ketika dia mencapai alam raja, Long Chen tidak dapat mengetahui apakah lautan kesadarannya adalah jiwa manusia atau jiwa setan. Ketika jiwa bela diri berbentuk naga akhirnya terbentuk, tubuh Long Chen terbangun. Kepompong kuning tanah yang terbentuk oleh ki spiritual dari nadi bumi perlahan menghilang, dan penampilan Long Chen muncul dalam penglihatan Long Yue dan Huang Fu Feng Chen. Long Yue dan Huang Fu Feng Chen memiliki ilusi bahwa ketika kepompong menghilang, mereka tidak melihat Long Chen, tetapi naga dewa purba. Setelah mengedipkan mata, mereka menyadari bahwa mereka telah salah melihat. Long Chen memejamkan mata dan merasakan kekuatan di tubuhnya dengan jiwa bela diri miliknya. Delapan belas vena bela diri yang tampak seperti naga suci, dan sembilan aperture bela diri mengalir dengan asal sejati jiwa naga berwarna merah darah. Di sembilan aperture bela diri, pusaran berputar, dan matahari merah darah yang menyala-nyala bersinar terang. Sebagian besar kekuatan Long Chen disimpan di sembilan matahari yang menyala-nyala. Seperti yang diharapkan, dari empat alam dasar ketiga alam bela diri, terjadi transformasi yang sangat besar. Kekuatan tirani membuat Long Chen merasakan emosi tak terbatas di dalam hatinya. Dia menarik kembali kekuatannya. Jiwa bela diri miliknya dapat menahan kekuatannya sepenuhnya, dan kemudian mengendalikannya hingga ke tingkat yang sama seperti orang biasa. Tentu saja, semangat yang terpantul di matanya dan gerakannya tidak dapat disembunyikan. Melihat Long Chen berhasil, Long Yue kembali menunjukkan senyum puas. Senyumnya sangat langka. Setelah kau berhasil, kami bertuju akan berada di alam bela diri bumi. Aku khawatir kekuatanmu akan lebih kuat dari mereka. Di masa depan, kau harus menjaga saudara-saudarimu, kata Long Yue. Kultifasiku ini semua berkat bimbingan kakak perempuan, dan kita semua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam kesulitan, aku pasti akan bergegas ke depan, kata Long Chen sambil tersenyum. Hei, dia baru saja mencapai alam bela diri bumi, dan kamu ingin dia melakukan apapun yang dia inginkan. Sungguh membosankan, kata Huang Fu Feng Chen sambil tersenyum. Long Yue mengabaikannya dan berkata, karena kita sudah menerobos ke alam bela diri bumi dan tidak bisa mendapatkan segel kaisar merah, untuk menghindari penyergapan yang disiapkan oleh aliansi bela diri, sebaiknya kita bergegas keluar. Apa yang dikatakannya masuk akal. Setelah Yang Ning Feng keluar, dia pasti tahu bahwa Long Yue pada akhirnya akan keluar. Pada saat itu, jika dia menyiapkan penyergapan, Long Yue pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang dia baru keluar selama dua hari, akan sulit untuk menyiapkan penyergapan dalam dua hari. Selain itu, Long Yue juga sedikit khawatir tentang Jiang Wea dan yang lainnya. Long Chen dan Huang Fu Feng Chen mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menuju ke formasi teleportasi semesta mini. Formasi teleportasi semesta ini sebenarnya membutuhkan banyak energi untuk beroperasi. Long Chen menggunakan dua kristal raja untuk akhirnya mengaktifkan formasi teleportasi. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan formasi teleportasi alam semesta. Pertama kali, durasinya jauh lebih pendek. Namun, ketika mereka berada di terowongan hitam, kekuatan sobeknya sangat kuat, dan sebagian besar berasal dari dalam tubuhnya. Sekarang Long Chen memiliki tubuh bela diri bumi, dia tidak takut dengan kekuatan sobek itu. Tak lama kemudian, Long Chen dan yang lainnya melihat matahari di luar. Mereka melihat sekeliling dengan waspada dan mendapati bahwa mereka berada di pinggiran Dreamy Cloud Swamp Lane, kurang dari tiga mil jauhnya dari Klu di Sky City. Setelah memastikan bahwa keadaan sekitar aman, Huang Fu Feng Chen berkata, karena kita sudah keluar, aku pamit dulu. Sahabatku Long Chen, putriku masih merindukanmu. Ingatlah untuk datang ke klan Huang Fu saat kau punya waktu. Long Chen masih memikirkan 50 ribu pil koneksi surgawi yang menjadi utangnya kepada Huang Fuki. Dia tentu akan pergi ke klan Huang Fu saat ada waktu. Lagipula, dia sudah berjanji pada wanita muda itu, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. 567 Karena itu, Long Chen berkata, jika aku punya waktu, aku pasti akan pergi ke sana sekali. Kali ini, Patriark Huang Fu tidak hanya melindungiku, dia bahkan membimbingku untuk memasuki alam bela diri. Kebaikan yang luar biasa ini, Long Chen pasti akan membalasnya. Huang Fu Feng Chen tersenyum dan berkata, jika kamu seorang pria, jangan pedulikan hal-hal ini. Putriku menyukaimu, jadi tentu saja aku juga menyukaimu. Membantumu sedikit saja tidak ada artinya. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Setelah berbicara, dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Long Yue dan segera menghilang. Huang Fu Feng Chen adalah orang yang cukup baik. Dia memiliki temperamen yang baik. Long Yue memuji. Memang tidak buruk. Long Chen menatap sosoknya yang menghilang dan berkata, lalu menatap Long Yue dan berkata, kakak, aku sudah mencapai alam bela diri bumi, dan segel kaisar merah tidak memberikan hasil apapun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Yue berpikir sejenak dan berkata, mari kita cari mereka terlebih dahulu. Ada orang-orang dari Crimson Seoul di kota Cloudhaven. Jika kita menemukan Crimson Seoul, kita juga akan mendapat kabar tentang yang lainnya. Long Chen mengangguk. Masih ada jarak 3 mil dari sini ke kota Yuntian. Long Chen dan Long Yue menuju ke arah kota Yuntian. Long Chen merasa bimbang dalam hatinya. Haruskah dia memberitahu Long Yue tentang segel kaisar merah dan segel kaisar mistik? Dari segel kaisar merah, dia memikirkan kunci 5 warna, dan dari kunci 5 warna, dia memikirkan harta karun 5 kaisar. Menurut jiwa sisa kaisar merah, harta karun 5 kaisar ada di pemakaman primordial. Pemakaman primordial adalah tujuan pertama Long Chen saat ia datang ke dinasti Wushu Sage. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertanya tentang pemakaman primordial. Lagipula, Long Yue pasti tahu lebih banyak daripada yang lain. Jadi, sambil berjalan, Long Chen bertanya, kakak, bisakah kau memberitahuku tentang pemakaman primordial? Pemakaman primordial. Long Yue terkejut dan berkata, Long Chen, mengapa kamu ingin tahu tentang pemakaman primordial? Aku ingin masuk dan melihat apakah ada peluang di masa depan, kata Long Chen ragu-ragu. Long Yue menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, itu terlalu berbahaya. Biarku beritahu, pemakaman purba adalah medan perang bagi banyak ahli selama abad pertengahan. Banyak orang tewas di sana, dan memang, ada banyak harta karun yang tertinggal. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun ini. Belum lagi binatang iblis tingkat raja dan tingkat kaisar yang telah menempati pemakaman purba, ketika para ahli dari era kuno meninggalkan harta karun mereka, mereka juga akan meninggalkan banyak jebakan. Jumlah orang yang tewas dalam jebakan dan ujian ini tidak terhitung banyaknya. Sama seperti alam dewa api sebelumnya, sudah bisa dianggap sebagai keajaiban bahwa kamu mampu bertahan hidup dari kedua ujian itu. Pemakaman purba harus dianggap sebagai keberadaan yang mirip dengan area terlarang, karena bahaya dan harta karun ada di saat yang sama. Ini sesuai dengan harapan Long Chen, tetapi yang lebih penting bagi Long Chen, itu adalah lorong yang mengarah ke tiga wilayah kekaisaran. Saat ini, aku jelas tidak punya kekuatan untuk pergi ke sana. Namun, jika aku cukup beruntung untuk menjadi lebih kuat, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk pergi ke sana. Aku bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan untuk sampai ke sana? Long Chen berkata dengan tulus. Benar sekali. Melihat Long Chen begitu serius, Long Yue hanya bisa menjawab dengan jujur. Apakah kamu yakin ingin pergi? Setiap perjalanan ke makam purba akan menjadi masa yang mengerikan. Tidak banyak orang yang pergi ke sana dapat kembali. Pasti akan ada perebutan harta karun. Makam purba dapat dikatakan sebagai lokasi di mana sembilan dinasti suci agung bersaing. Setiap kali makam purba dibuka, sembilan dinasti suci agung akan menyerbu masuk. Kebencian yang terkumpul selama bertahun-tahun dan godaan harta karun akan menyebabkan mereka membunuh sampai mata mereka memerah. Banyak ahli di sembilan dinasti suci agung sebenarnya diciptakan oleh harta karun di makam purba. Sembilan dinasti besar. Bukan sepuluh dinasti besar. Long Chen bertanya dengan ragu. Long Yue tersenyum mengejek dan berkata, itu adalah sembilan dinasti besar, bukan sepuluh dinasti besar. Karena dinasti petapa bela diri ilahi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi dinasti besar. Jika bukan karena sembilan dinasti besar yang memenuhi perjanjian awal, dinasti petapa bela diri ilahi tidak akan bertahan sampai sekarang. Ini adalah rahasia yang belum pernah didengar Long Chen. Dia hanya tahu bahwa kekuatan dinasti petapa bela diri dewa relatif lemah dibandingkan dengan dinasti besar lainnya. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Long Chen. Beberapa ribu tahun yang lalu, kekuatan dinasti petapa bela diri dewa sama dengan sepuluh dinasti besar lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti petapa bela diri dewa semakin melemah. Dinasti bela diri dewa menginformasikan ribuan negara kecil dan akhirnya menarik perhatian dinasti besar lainnya. Pada akhirnya, perang perampasan yang kejam pun terjadi. Di bawah serangan sembilan dinasti besar, dinasti petapa bela diri dewa hampir runtuh. Semula, dinasti bijak bela diri dewa seharusnya dihancurkan. Kekuatannya seharusnya dibagi-bagi. Yang lemah akan disingkirkan. Ini sebenarnya sangat normal. Namun, yang tidak diduga siapapun adalah bahwa sekitar seribu tahun yang lalu, sosok yang tak tertandingi muncul di dinasti bijak bela diri dewa. Kekuatannya mencapai alam bela diri langit, atau bahkan lebih tinggi. Dia menantang semua ahli dari sembilan dinasti besar. Di antara sembilan dinasti besar, tidak ada yang sebanding dengannya. Dia adalah orang terkuat di kerajaan segudang saat itu. Ketika berbicara tentang orang ini, Long Yue tampak sedikit bersemangat. Maksudmu, ketika dia menantang sembilan dinasti besar, dia bertaruh. Jika sembilan dinasti besar kalah, mereka tidak akan bisa menyerang dinasti bijak bela diri ilahi. Long Chen sangat pintar. Dia segera menemukan inti permasalahannya. Ya, tentu saja, ada batas waktu. Setelah diskusi antara kedua belah pihak, batas waktunya adalah dua ribu tahun. Jadi, dalam situasi di mana sembilan dinasti besar lainnya menepati janji mereka, meskipun dinasti pertapa bela diri dewa telah menurun drastis, dinasti pertapa bela diri dewa masih memiliki seribu tahun kedamaian. Namun, dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan dinasti besar lainnya yang memiliki ahli di alam bela diri langit, dinasti pertapa bela diri dewa tidak dapat menahan satu pukulan pun, kata Long Yue. Meskipun Long Chen tidak lahir di era itu, dia masih bisa merasakan bakat tak tertandingi dari para ahli dinasti Sage Wushu ilahi. Sosok seperti itu tentu saja layak dihormati. Untuk memaksa sembilan dinasti besar bertaruh dan memenuhi taruhan, memberikan dinasti pertapa Wushu ilahi lebih dari dua ribu tahun kedamaian, orang ini benar-benar. Long Yue mengangguk, lalu berkata dengan bangga, marga orang ini adalah Long. Long Chen terdiam. Anda menebaknya dengan benar. Dia adalah leluhur kita bersama. Darah yang mengalir di tubuh kita adalah darahnya. Sangat disayangkan bahwa setelah kematiannya, tidak seorang pun dari kita yang dapat mewarisi mantelnya dan menghidupkan kembali dinasti pertapa bela diri ilahi. Selain itu, dinasti pertapa bela diri ilahi diduduki oleh kekuatan yang tidak tahu malu seperti aliansi bela diri, kata Long Yue. Ada sedikit kesedihan di matanya. Jadi itu adalah leluhur Long Yue. Agaknya, ahli yang pernah mengalahkan semua ahli di Myriad Kingdoms Domain adalah seorang Dragon Martial Artis. Hanya seekor naga merah dengan level terendah yang mampu membuatnya berdiri di puncak miliaran orang di Myriad Kingdoms Domain. Dapat dilihat betapa hebatnya Dragon Martial Artis. Tak heran kekuatan dinasti petapa wushu ilahi begitu lemah, tetapi tetap bisa eksis. Dari sudut pandang lain, tampaknya kekuatan tujuh dinasti besar sembilan dinasti besar sangat mengerikan. Agaknya, seorang kaisar bela diri di tingkat keempat alam bela diri bumi hanyalah karakter kecil di sana. Jadi, Long Chen, apakah kau tahu kengerian dinasti suci lainnya? Jika kau ingin pergi ke pemakaman primordial, lawanmu bukanlah kami, tetapi orang-orang dari dinasti suci lainnya. Kau berasal dari dinasti bijak bela diri ilahi. Kau sendirian, sementara yang lain berkelompok ratusan atau ribuan. Di antara mereka, jumlah orang di alam bela diri bumi sama banyaknya dengan anjing, dan bahkan ada ahli di alam bela diri langit. Bagaimana kau bisa bersaing dengan mereka? Long Yue bertanya. Aku sendirian. Kakak, sebaiknya kau beritahu aku dulu cara memasuki pemakaman primordial. Tanpa kekuatan, tentu saja aku tidak akan gegabuh masuk. Long Chen tidak begitu mengerti kalimat ini. Long Yue menganggup dan berkata, baiklah. Sebenarnya, sepertinya sesekali, pemakaman primordial akan dibuka. Di sembilan dinasti besar, ini adalah hal yang sangat sensasional. Namun, dinasti petapa Husyu Ilahi tidak membuat suara apapun. Tahukah kamu mengapa? Tentu saja aku tidak tahu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pemakaman purba berada di bawah kendali tangan takasat mata. Setiap kali pemakaman purba dibuka, tangan takasat mata itu akan memberikan berbagai dinasti suci sebuah token perintah. Mereka yang memiliki token perintah ini akan dapat tersedot ke pemakaman purba pada hari pemakaman purba dibuka. Token perintah ini disebut komando makam purba. Apakah dinasti petapa Husyu Ilahi akan diberi token ini? Long Chen bertanya dengan kaget. Ia tidak terkejut oleh tanda itu, tetapi oleh tangan tak terlihat itu. Tangan tak terlihat yang mana? Dari sudut pandangnya, itu seharusnya adalah ahli yang lebih hebat lagi. Di miriat Kingdoms Domain, mayoritas orang tidak mengetahui keberadaan Imperial Domain. Mereka mengira bahwa sepuluh dinasti besar dan tiga alam bela diri besar adalah puncaknya, jadi mereka tidak dapat memahami para ahli, dan menyebutnya tangan tak terlihat. Namun, Long Chen menduga bahwa tangan tak terlihat ini mungkin adalah seorang ahli dari Imperial Domain, dan mengelola pemakaman primordial. Tentu saja, itu hanya tebakan. Kekuatannya saat ini tidak kuat, dan ini bukan masalah yang ia khawatirkan. Yang lebih ia pedulikan adalah apakah dinasti Pertapa Wushu Ilahi akan diberi token pemakaman primordial ini. Ya, dinasti Suci lainnya akan memberikan 500 hingga beberapa ribu token pemakaman primordial sesuai dengan perbedaan kekuatan masing-masing dinasti Suci. Sedangkan untuk dinasti Pertapa Bela Diri Ilahi, mereka akan secara simbolis memberikan satu. Ini dapat dianggap sebagai penghinaan bagi dinasti Pertapa Bela Diri Ilahi. Di negara-negara kecil di bawah yurisdiksi dinasti Suci lainnya, jika ada ahli yang luar biasa, mereka juga akan diberikan banyak token pemakaman primordial. Long Yue berkata dengan acuh tak acuh. 1. Long Chen merasa pusing. Dinasti Pertapa Wushu Ilahi sungguh lemah sampai batas maksimal. Hal ini menyebabkan Long Chen ingin memperjuangkan token pemakaman primordial ini. Pemakaman primordial dibuka setiap 10 tahun sekali atau lebih. Terakhir kali dibuka, Guru Kaisar Bela Diri Zhao Huji memperoleh token pemakaman primordial, dan kemudian tidak pernah kembali. Aku ingat bahwa terakhir kali, itu juga ahli dari aliansi Wushu yang memperoleh token pemakaman primordial, tetapi dia masih belum kembali. Pemakaman primordial hanyalah mimpi buruk bagi para ahli dari dinasti Sage Wushu Ilahi. Long Yue menatap Long Chen, bulu matanya sedikit bergetar. Dia ingin menggunakan fakta ini untuk membuat Long Chen menyerah. Tentu saja, Long Chen tidak akan menyerah, jadi dia bertanya, berapa tahun yang lalu terakhir kali pemakaman primordial dibuka. Long Yue tersenyum getir, tepat sekali, sepuluh tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah Zhao Huji akan pergi dan mendapatkan token pemakaman primordial kali ini. Bagaimanapun, aku tidak tertarik. Di mana aku harus bertarung untuk mendapatkan token pemakaman primordial? Long Chen menanyakan pertanyaan terakhir. Ini, tidak setiap saat, kan? Kata Long Yue. 567. Mengetahui begitu banyak hal, Long Chen merasa puas. Meskipun hanya ada satu medali makam kuno, setidaknya dia bisa memperjuangkannya. Masih ada harapan. Jika dia benar-benar gagal, Long Chen memutuskan untuk mencoba dinasti suci lainnya. Tentu saja, ada banyak ahli di dinasti suci lainnya. Memperoleh medali makam kuno mungkin lebih sulit. Perbedaan antara dinasti Wushu Sage dengan dinasti lainnya dapat dilihat dari jumlah token makam kuno. Tidaklah berlebihan jika Long Yue menyebut 10 dinasti itu sebagai 9 dinasti. Dari jumlah token makam kuno, pasti ada puluhan ribu orang yang memasuki makam kuno untuk memperebutkan harta karun. Tujuan utama Long Chen adalah melewati makam kuno, jadi dia tidak memiliki banyak konflik dengan orang lain. Tentu saja, jika dia memiliki kekuatan dan harta karun itu ada di depannya, dia tidak keberatan memperjuangkannya. Bagaimanapun, salah satu kunci harta karun dari 5 kaisar, kunci 5 warna, ada di alam kekosongan besar Long Chen. Kunci 5 warna, totalnya ada 5. Sekarang setelah kunci 5 warna muncul, bukankah itu berarti pemakaman kuno akan segera dibuka? Kemungkinan besar begitu. Sayangnya, saya tidak tahu lokasi pasti token makam kuno. Kalau tidak, saya pasti akan pergi ke sana dan menjaganya. Long Chen berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, mereka tiba diklu di Sky City. Long Chen teringat akan masalah pemakaman primordial, lalu bersama Long Yue, ia memanggil orang-orang dari Crimson Soul. Setelah menunggu di pavilion sebelumnya, seorang pria kurus berpakaian hitam dengan cepat muncul. Begitu dia datang, Long Yue bertanya, bagaimana kabar yang lain? Di mana mereka? Pria itu menatap Long Yue dengan penuh hormat. Ia berkata, awalnya, Tuan dan yang lainnya masih menunggu kalian berdua di tempat tersembunyi di kota langit berawan. Namun, sesuatu terjadi beberapa hari yang lalu, dan mereka bergegas ke orang-orang perang. Orang-orang perang, apa yang terjadi? Tanya Long Yue. Saya mendengar bahwa kaisar perang dari orang-orang perang terluka parah tanpa alasan dan nyawanya dalam bahaya. Aliansi Wushu akan bertindak melawan orang-orang perang. Tuan Lei Zhen harus kembali. Tuan-tuan lainnya juga mengikuti dan mengirim saya ke sini untuk menunggu kalian berdua. Pria berpakaian hitam itu berkata, Orang tua itu terluka parah. Orang-orang dari aliansi Wushu yang melakukannya, kan? Long Yue mengerutkan kening. Selain orang-orang dari aliansi Wushu, tidak ada yang bisa melukainya. Orang yang melakukan ini seharusnya adalah Zhao Dan Chen, salah satu dari tiga kaisar bela diri. Dua hari yang lalu, Yang Ning Feng keluar dari rawa awan mimpi dan bergegas ke orang-orang perang. Aku rasa kedua kaisar bela diri akan bergabung untuk mengalahkan orang-orang perang sepenuhnya dan membuat mereka menyerah. Meskipun kaisar perang tua itu sudah tua, kekuatannya masih ada. Zhao Dan Chen mampu mengalahkannya, kultifasinya benar-benar luar biasa. Aku khawatir bahkan aku tidak sebanding dengannya. Long Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Long Chen berkata, Orang-orang perang adalah satu-satunya kekuatan besar yang belum tunduk pada aliansi Wushu. Kali ini, aliansi Wushu pasti akan melawan orang-orang perang, dan orang-orang perang pasti lebih baik mati daripada tunduk. Jika kakak kedua dan yang lainnya pergi, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghentikan aliansi Wushu. Long Yue menganggupkan kepalanya, dan berkata, Kau benar, aliansi Wushu tidak bergerak, tetapi begitu mereka bergerak, itu akan sangat mengerikan. Jika kaisar perang tua terluka parah, maka kedua kaisar bela diri akan bergabung, dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang perang yang akan menandingi mereka. Sambil berbicara mereka bersiap untuk bangkit dan bergegas mendatangi orang-orang perang. Tuan kaisar naga, ada satu hal penting lagi. Tuan memerintahkan saya untuk menunggu Anda keluar dan memberi tahu Anda. Ketika dia mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu sedikit gugup. Ada apa? Long Yue punya firasat buruk. Sekitar 10 hari yang lalu, kami mengetahui bahwa saudaramu, Long Chen, telah ditangkap oleh kaisar bela diri dari aliansi Wushu dan dipenjara di tanah jiwa berkabung sembilan meter dari aliansi Wushu. Saat ini, kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kata pria berpakaian hitam itu. Apa? Dengan suara, Pak, meja batu itu langsung dihancurkan oleh Long Yue. Dia berdiri dengan suara, Wushu, dan niat membunuh yang dingin mengalir keluar dari matanya. Long Chen langsung merasa bahwa bahkan dia dikelilingi oleh niat membunuh yang kuat. Hidup dan mati tidak diketahui. Long Yue mengepalkan tangannya rat-rat, mengeluarkan suara berderak. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Long Chen adalah saudara kandungnya. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, hubungan darah mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia terdiam. Tanah jiwa berkabung sembilan neter. Long Chen belum pernah mendengar tentang tempat ini, jadi dia bertanya kepada pria berpakaian hitam, tempat seperti apakah tanah jiwa berkabung sembilan neter itu. Ini adalah dunia semesta kecil milik aliansi Wushu, yang terletak di kota Kaisar Beladiri. Ini adalah tempat di mana aliansi Wushu memenjarakan para tahanan. Menurut legenda, tidak seorang pun dapat memasuki tanah jiwa berkabung sembilan neter dan keluar, jadi tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Saya khawatir hanya Kaisar Beladiri sendiri yang tahu, pria berpakaian hitam itu berkata dengan sedikit cemas. Long Chen juga mengerutkan kening. Sudah takdir mereka memiliki nama yang sama. Salah satu dari dua jenius hebat, di tingkat ketiga alam Beladiri bumi, di penjara di tanah jiwa berkabung sembilan neter. Long Yue pasti tidak akan tenang, dan orang-orang perang juga tampaknya membutuhkannya. Dia tidak rela meninggalkan saudara-saudaranya, dan bahkan lebih tidak rela meninggalkan saudara kandungnya. Long Chen tahu Long Yue sedang berjuang. Maka dia berkata dengan tegas, Kakak, jika kamu khawatir dengan saudaramu, pergilah ke aliansi Wushu untuk menanyakan kabar. Jika memungkinkan, selamatkan dia. Aku akan pergi ke orang-orang perang. Sekarang kekuatanku meningkat sangat cepat, dan aku seharusnya bisa bertarung dengan para prajurit di alam Beladiri bumi tingkat kedua. Di satu sisi, itu adalah saudara laki-laki dan perempuannya, dan di sisi lain, itu adalah saudara kandungnya. Hati Long Yue cukup kusut. Mendengar perkataan Long Chen, setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan putus asa, Long Chen, aku berhutang banyak pada saudaraku sejak dia masih kecil. Kali ini dia dalam masalah, aku pasti akan pergi menyelamatkannya. Saat kamu tiba di pihak war, sampaikan permintaan maafmu kepada saudara-saudari lainnya. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan kemudian pergi ke pihak war. Long Chen memahaminya. Kasih sayang keluarga selalu menjadi hal yang tak terpisahkan, jadi dia mengangguk dan berkata, Pergilah. Kau bisa tenang dan serahkan urusan orang-orang perang kepadaku. Long Yue pada dasarnya mengetahui kekuatan Long Chen dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang dapat dipercaya, jadi dia berkata, Ingat, kamu tidak bisa bersikap impulsif dalam segala hal. Seorang pria harus mampu menanggung kekalahan agar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Long Chen mengerti. Long Chen mengangguk. Segala sesuatunya harus berdasarkan pada situasi keseluruhan. Karena dia sudah memutuskan, Long Yue berhenti bersikap lin-plan. Dia mengusir pria berpakaian hitam itu, lalu mengeluarkan buku emas bersampul tebal dari kantong semesta dan memberikannya kepada Long Chen. Long Chen melihatnya. Di sampul buku itu ada seekor naga merah yang tampak seperti manusia. Bagian yang paling mencolok jelas adalah cakarnya. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang diwariskan dalam keluarga Long Ku, cakar naga penyebar jiwa. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat raja menengah. Kau adalah keturunan keluarga Long Ku, jadi hari ini, aku akan mewariskan cakar naga penyebar jiwa ini kepadamu. Begitu kau memiliki keturunan, kau dapat mewariskannya. Jangan mewariskannya kepada orang luar, kata Long Yue tegas. Dia benar-benar memperlakukan Long Chen sebagai adik laki-lakinya. Long Chen merasa agak bimbang. Dia tahu bahwa dia jelas bukan keturunan keluarga Long, tetapi setelah memikirkannya, yang paling dia butuhkan adalah keterampilan bertarung ofensif ini, dan dia pasti tidak akan mewariskannya kepada orang luar. Alhasil, dia menganggup dan menyetujui kata-kata Long Yue. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo kita berpencar, kata Long Yue setelah melihat Long Chen menyimpan soul dispersing dragon claw. Begitu saja, mereka berdua berpisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Yue, Long Chen berangkat menuju jalan menuju orang-orang perang di utara sendirian. Karena siaolang masih tertidur lelap, Long Chen tidak memiliki tunggangan. Namun, ia telah memasuki alam bela diri bumi, sehingga ia dapat langsung menyerap energi dari urat-urat bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati jiwa naga. Hasilnya, ia dapat mempertahankan kecepatan seekor binatang iblis dari tingkat ke-8 tahap surga. Dalam proses tergesa-gesa, Long Chen menyatu dengan bumi. Dia telah menyelesaikan dua hal secara total. Hal pertama adalah melanjutkan kultivasi alam bela diri bumi, yang merupakan evolusi dari buku pegangan tinju bela diri bumi. Setelah menyelesaikan tingkat pertama alam bela diri bumi, Long Chen mulai mempelajari teknik tinju tingkat kedua alam bela diri bumi. Dengan fondasi dan bakatnya yang luar biasa, kemajuannya sangat cepat. Aperture surga pertama berada langsung di lautan kesadaran dan jiwa bela dirinya adalah jiwa naga. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin kemampuan pemahamannya buruk? Long Chen hanya butuh beberapa hari untuk memahami secara langsung level kedua dari Earth Martial Arts Fish Manual. Selanjutnya, ia hanya perlu berlatih seperti sebelumnya, dan ia akan mampu melangkah ke level kedua Earth Martial Arts Realm setelah beberapa waktu. Tentu saja, berapa lama waktu yang dibutuhkan akan bergantung pada kecepatan pemahamannya. Saat dia bergegas, dia berkultivasi. Bahkan jika dia bisa terbang saat ini, Long Chen masih menjejakkan kakinya di tanah. Dia menginjak tanah dan dengan kuat merasakan kekuatan dan denyut bumi, yang akan menjadi sumber kekuatannya. Hal penting lainnya adalah berlatih Soul Dispersing Dragon Cloud, keterampilan tempur tingkat Raja Menengah, yang luas, mendalam, luar biasa, dan mendominasi. Gaya bertarung Long Chen lebih mirip dengan Long Yue, jadi Soul Dispersing Dragon Cloud tidak diragukan lagi sangat cocok untuknya. Penyebaran Jiwa Ini adalah pertama kalinya Long Chen mempelajari metode cakar, tetapi setelah mempelajarinya, dia mengerti bahwa dalam keadaan transformasi jiwa naga, metode cakar adalah yang paling cocok untuknya. Dia bukan seniman bela diri, jadi ketika menggunakan pedang, pedang panjang, dan senjata lainnya, dia sedikit lebih rendah daripada yang lain. Senjata yang paling cocok untuknya masih tinju, segel, jari, dan cakar. Setelah transformasi jiwa naga, Long Chen memiliki cakar yang sangat keras, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Ketika dia bertemu dengan cakar naga penyebar jiwa, dia ditakdirkan untuk bersinar tanpa henti. Cakar hampir menjadi bagian terkuat tubuhnya setelah transformasi jiwa naga. Long Chen sudah memiliki keterampilan tempur pemurnian tubuh tingkat raja dasar. Karena dia tidak lagi memiliki pantom doppelganger, Long Chen telah menggunakan formasi pedang hukuman surga untuk waktu yang lama, tetapi Long Chen tidak dapat lagi menggunakan keterampilan tempur tingkat surga. Cakar naga penyebar jiwa datang pada waktu yang tepat. Khususnya, dengan tambahan kekuatan api dari sisa jiwa Golden Crow, cakar naga pemecah jiwa akan menjadi sangat kuat. Ketika berlatih cakar naga penyebar jiwa, Long Chen selalu berada dalam kondisi jiwa naga. Dengan cara ini, dia bisa merasakan keganasan dan kengerian metode cakar tersebut. Metode cakar lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Long Chen baru saja mencapai alam bela diri bumi, jadi cakar naga penyebar jiwa sangat cocok untuknya. Selama perjalanan, Long Chen berjalan melalui pegunungan, sungai, lembah dalam, dan tempat-tempat tak berpenghuni lainnya. Seperti orang biadab, ia berlari tanpa alas kaki di tanah dan berlatih metode tinju dan cakar naga penyebar jiwa dari waktu ke waktu. Sebagai prajurit naga leluhur, bakatnya telah mencapai tingkat yang menantang alam. Betapapun tidak jelasnya buku rahasia itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk langsung menguasainya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. 568. Cakar naga penyebar jiwa berisi kedalaman serangan dari alam bela diri. Dengan menggunakan cakar naga penyebar jiwa untuk merasakan alam bela diri, Long Chen memperoleh banyak hal. Ketika ia mencapai alam bela diri, ia merasa bahwa jalan seni bela diri tidak ada habisnya. Apa yang telah ia alami sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Hanya puncak gunung esnya saja sudah cukup memberikan manfaat besar baginya. Long Chen tidak tahu di mana orang-orang perang berada. Dia hanya tahu arahnya, yaitu ke utara. Jika dia mengikuti arah ini dan bertanya-tanya, dia pasti bisa menghubungi orang-orang perang. Ini karena aliansi Wushu mungkin telah menyerang orang-orang perang. Long Chen khawatir tentang keselamatan Jianguya dan yang lainnya, jadi dia sudah bergegas dalam perjalanannya sambil berlatih cakar naga pemecah jiwa. Sosok berwarna merah darah sedang menuju ke utara. Wilayah kekaisaran Wushu sage puluhan kali lebih besar dari kerajaan Changyang. Kecepatan Long Chen jauh lebih cepat. Dari selatan ke utara, ia telah membutuhkan waktu 10 hari. Namun, ia memperkirakan bahwa ia masih membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai orang-orang perang di utara. Selama 10 hari ini, Long Chen benar-benar tenggelam dalam latihan cakar naga penyebar jiwa. Ada teknik kombo pembunuhan dasar dalam cakar naga penyebar jiwa. Long Chen sudah sangat mengenalnya. Selain teknik kombo pembunuh ini, ada dua serangan kuat lainnya. Five Dragon Splitting the Sky yang pernah digunakan Long Yue sebelumnya adalah salah satunya. Kedua serangan ini adalah serangan Soul Dispersing Dragon Claw yang sebenarnya. Tentu saja, teknik pembunuhan jarak dekat juga cukup bagus. Selama perjalanan, Long Chen juga menangkap beberapa binatang iblis dari waktu ke waktu untuk berlatih. Tentu saja, binatang iblis biasa tidak dapat menahan serangannya saat ini. Bahkan jika Long Chen tidak menggunakan transformasi jiwa naga, binatang iblis tingkat raja kelas 1 tidak akan sebanding dengan Long Chen. Seperti yang diharapkan dari teknik serangan yang diwariskan klan Long Yue, cakar naga penyebar jiwa ini jauh lebih kuat daripada cakar elang penyebar jiwa yang digunakan oleh Raja Bela Diri Elang. Long Chen mendesah penuh emosi. Setelah memperoleh sisa jiwa gagak emas, mencapai alam bela diri bumi, dan mempelajari cakar naga penghancur jiwa, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia benar-benar telah bergabung dengan jajaran ahli dalam dinasti Wushu Sage. Long Chen yang sekarang bukan lagi Long Chen yang baru saja tiba di Kekaisaran Wushu Sage dan sedang diburu karena namanya. Kekuatan utama jiwa naga yang dahsyat mengalir deras bagaikan sungai yang mengalir deras, sedangkan pusaran air mengandung sejumlah besar energi, bagaikan lautan, sedangkan sembilan matahari merah yang menyala-nyala sangatlah mengerikan. Suara mendesing. Long Chen berlari ke dalam hutan lebat. Mengenai angin, bayangannya telah menghilang. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hutan lebat. Ketika Long Chen keluar dari ujung hutan yang lain, pepohonan lebat telah berubah menjadi bubuk. Hutan telah rata dengan tanah dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak apapun. Setidaknya aku sudah menguasai teknik pertarungan jarak dekat. Sedangkan dua teknik lainnya, he he, Long Chen tertawa percaya diri dan melanjutkan perjalanannya. Hutan lebat ini dipenuhi dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum. Pegunungannya hijau dan airnya jernih. Pemandangannya cukup menyenangkan, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Saat Long Chen berjalan, jalan yang bersih tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, ada banyak binatang iblis yang membawa kereta-kereta cantik yang berlari kencang di jalan. Tempat apa ini? Long Chen melihat ke kiri dan kanannya. Di sisi kiri jalan terdapat bagian terdalam dari hutan. Tempat itu dipenuhi awan dan kabut, membuatnya tampak seperti surga. Batu bata merah dan ubin hijau samar-samar terlihat di surga itu. Bangunan itu sangat besar dan megah. Long Chen memperkirakan bangunan itu dapat menampung setidaknya 10 ribu orang. Pada saat itu, ada banyak orang yang keluar masuk gedung. Long Chen tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengatakan bahwa itu adalah klan Huang Fu. Klan Huang Fu sebenarnya ada di sini. Long Chen sedikit terkejut. Kembali ke Dreamy Cloud Swamp Land, Huang Fu Feng Chen baru saja pergi, dan Long Chen mengikutinya dari dekat. Tentu saja, kecepatan Huang Fu Feng Chen jauh lebih cepat, jadi dia mungkin telah kembali beberapa hari yang lalu. Saat itu malam hari, namun klan Huang Fu masih terang-benderang, bagaikan mutiara cemerlang di langit malam. Lupakan saja, karena aku sudah di sini, aku akan masuk dan menemui Kiki. Setelah ini, aku tidak tahu kapan aku akan punya waktu untuk datang lagi. Aku berutang 50 ribu pil tertinggi padanya. Jika aku tidak membayarnya sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk membayarnya saat aku mencari token makam kuno. Lagipula, itu tidak akan memakan waktu lama. Dengan pemikiran itu, Long Chen berjalan ke arah klan Huang Fu. Tentu saja, dia harus memperhatikan penampilannya saat berkunjung. Sebelumnya, Long Chen menyempatkan diri untuk menata dirinya. Meskipun klan Huang Fu merupakan kekuatan yang ukurannya sama dengan daerah iblis kuno, namun strukturnya tetap seperti klan. Long Chen memperkirakan bahwa itu mirip dengan keluarga Ling Wu. Tentu saja, klan Huang Fu hanya memiliki satu tuan, sedangkan klan Ling Wu terdiri dari empat klan. Setelah tiba di gerbang megah klan Huang Fu, Long Chen memperhatikan bahwa orang-orang lain yang masuk semuanya membawa token, dan ada juga anggota klan Huang Fu yang menjaga gerbang. Long Chen berdiri di luar, dan segera, seseorang memperhatikannya. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan menatap Long Chen sebentar, lalu bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu berkeliaran di depan gerbang klan Huang Fu? Namaku Long Chen. Aku di sini untuk menemui pemimpin klan Huang Fu. Huang Fu Feng Chen, tolong beritahu dia. Long Chen mengangguk. Long Chen. Ekspresi pria parubaya itu berubah, lalu dia bertanya, Long Chen yang mana? Pertanyaannya berarti nama Long Chen telah menyebar luas. Long Chen dulunya punya satu, tetapi sekarang Long Chen punya dua. Long Chen tidak tahu identitasnya, jadi dia berkata, aku tidak ada dalam daftar buronan aliansi Wushu, dan aku berteman baik dengan Nona Huang Fu Qi. Aku di sini untuk menemuinya. Pria parubaya itu berkata, tidak ada dalam daftar hadiah. Ada dua Long Chen dalam daftar hadiah aliansi Wushu. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda berteman baik dengan Nona Huang Fu Qi, jadi saya tahu siapa Anda. Anda pasti Long Chen dari wilayah iblis kuno. Itu aku. Long Chen masih tidak tahu mengapa dia muncul di daftar hadiah aliansi Wushu. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, baiklah, saya akan membawamu menemui Tuan. Mungkin karena pengaruh Huang Fu Feng Chen, tetapi Long Chen merasa bahwa orang-orang klan Huang Fu itu santai dan banyak bicara. Mereka tidak memiliki banyak aturan, yang cukup bagus. Sepanjang jalan, pria parubaya itu dan Long Chen banyak mengobrol. Long Chen juga mengetahui bahwa pria parubaya ini satu generasi lebih muda dari Huang Fu Feng Chen. Namanya adalah Huang Fu Song. Klan Huang Fu cukup elegan dan alami. Dibandingkan dengan wilayah iblis kuno, yang merupakan tempat terpencil, itu jauh lebih baik. Guru baru saja kembali kemarin lusa. Dia seharusnya sudah berada di ruang kerjanya sekarang. Aku akan mengantarmu ke ruang kerjanya, kata Huang Fu Song. Terima kasih. Long Chen mengangguk. Melalui jalan kecil, mereka segera tiba di tempat tujuan. Di depan mereka ada sebuah bangunan antik. Setelah sekian lama, Long Chen melihat Huang Fu Feng Chen muncul di pintu dan menyapa Long Chen. Long Chen bisa mendengar tawanya dari jauh. Teman muda Long Chen, aku hanya memintamu untuk datang ke klan Huang Fu ku. Mengapa kau datang? Kau benar-benar mengejutkanku. Huang Fu Feng Chen juga cukup terkejut bahwa Long Chen akan datang ke sini. Long Chen tersenyum. Dia dan Huang Fu Feng Chen sudah cukup akrab satu sama lain di alam dewa api Li, jadi dia berkata, aku di sini bukan untuk menemuimu. Aku di sini untuk menemui Kiki. Jadi kau tergila-gila pada kecantikan putriku. Baiklah, Huang Fu Song, pergilah ke aolah samping dan persiapkan jamuan untukku. Aku akan membawa teman muda Long Chen ke sana. Huang Fu Song bergegas pergi untuk bersiap. Di bawah pimpinan Huang Fu Feng Chen, Long Chen mengobrol dengannya saat mereka berjalan ke aolah samping. Saya pernah mendengar tentang orang-orang perang. Anda pasti sedang dalam perjalanan menuju orang-orang perang di utara dan kebetulan melewati sini, kata Huang Fu Feng Chen. Long Chen mengangguk. Aku tidak tahu kalau klan Huang Fu ada di sini. Aku mendengar orang-orang membicarakannya saat aku lewat, jadi aku masuk. Mengapa aku tidak melihat wanita kejam itu, Long Yue? Tanya Huang Fu Feng Chen. Long Chen berkata dengan serius, kakaknya dipenjara di Tanah Jiwa berkabung neter ke-9 oleh Kaisar Beladiri, jadi dia pergi ke sana terlebih dahulu. Apa? Ekspresi Huang Fu Feng Chen berubah. Long Yue terlalu impulsif. Apakah Tanah ke-9 Neter Mourning Sol adalah tempat yang bisa dia masuki begitu saja? Kurasa kali ini dia sudah selesai. Bahkan Huang Fu Feng Chen pun berkata demikian. Tanah ke-9 Neter Mourning Sol pasti sangat menakutkan. Long Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, orang-orang perang seharusnya membutuhkannya, tetapi dia khawatir tentang Long Yue. Saudara-saudaranya dalam kesulitan, tetapi dia masih belum cukup kuat. Apa yang harus dia lakukan? Long Chen tidak punya rencana. Long Yue hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa membantumu dengan orang-orang perang. Long Chen, sejujurnya, jika klan Huang Fu ku biasanya tidak menjaga perdamaian dan tidak menentang aliansi Wushu, kami tidak akan bertahan sampai hari ini. Kehidupan puluhan ribu orang ada di tanganku. Aku tidak bisa membantu orang-orang perang. Huang Fu Feng Chen berhenti dan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Dia keliru mengira bahwa Long Chen datang ke sini untuk meminta bantuannya. Long Chen tahu apa yang sedang dilakukannya. Klan Huang Fu telah menyerah pada aliansi Wushu. Jika dia membantu orang-orang perang untuk menghadapi aliansi Wushu saat ini, itu akan menjadi pemutusan hubungan terbuka dengan aliansi Wushu. Ini menyangkut kehidupan puluhan ribu orang di klan Huang Fu. Tentu saja, Huang Fu Feng Chen tidak dapat melakukan itu. Oleh karena itu, dia tidak berniat meminta bantuan Huang Fu Feng Chen. Dia berkata, Patriark, Anda terlalu serius. Saya hanya datang untuk menemui Kiki. Di wilayah Iblis Kuno, saya berutang 50 ribu pil surgawi tertinggi kepadanya. Jika saya tidak mengembalikannya sekarang, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Huang Fu Feng Chen menghela nafas lega. Ia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa membantumu. Namun karena kau sudah di sini, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Jangan sampai wanita jalan Long Yue itu mengatakan aku pelit. Haha. Di bawah pimpinan Huang Fu Feng Chen, Long Chen datang ke olah samping. Huang Fu Feng Chen duduk di kursi kehormatan, sementara Long Chen duduk di sebelah kanan. Meja sudah penuh dengan makanan. Long Chen baru saja duduk ketika pusaran angin kuning menerjang ke arahnya dari luar pintu. Kaka, Huang Fu Qi menerkam Long Chen. 568. Mengetahui begitu banyak hal, Long Chen merasa puas. Meskipun hanya ada satu medali makam kuno, setidaknya dia bisa memperjuangkannya. Masih ada harapan. Jika dia benar-benar gagal, Long Chen memutuskan untuk mencoba dinasti suci lainnya. Tentu saja, ada banyak ahli di dinasti suci lainnya. Memperoleh medali makam kuno mungkin lebih sulit. Perbedaan antara dinasti Wushu Sage dengan dinasti lainnya dapat dilihat dari jumlah token makam kuno. Tidaklah berlebihan jika Long Yue menyebut 10 dinasti itu sebagai 9 dinasti. Dari jumlah token makam kuno, pasti ada puluhan ribu orang yang memasuki makam kuno untuk memperebutkan harta karun. Tujuan utama Long Chen adalah melewati makam kuno, jadi dia tidak memiliki banyak konflik dengan orang lain. Tentu saja, jika dia memiliki kekuatan dan harta karun itu ada di depannya, dia tidak keberatan memperjuangkannya. Bagaimanapun, salah satu kunci harta karun dari 5 kaisar, kunci 5 warna, ada di alam kekosongan besar Long Chen. Kunci 5 warna, totalnya ada 5. Sekarang setelah kunci 5 warna muncul, bukankah itu berarti pemakaman kuno akan segera dibuka? Kemungkinan besar begitu. Sayangnya, saya tidak tahu lokasi pasti token makam kuno. Kalau tidak, saya pasti akan pergi ke sana dan menjaganya. Long Chen berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, mereka tiba diklu di Sky City. Long Chen teringat akan masalah pemakaman primordial, lalu bersama Long Yue, ia memanggil orang-orang dari Crimson Soul. Setelah menunggu di pavilion sebelumnya, seorang pria kurus berpakaian hitam dengan cepat muncul. Begitu dia datang, Long Yue bertanya, bagaimana kabar yang lain? Di mana mereka? Pria itu menatap Long Yue dengan penuh hormat. Ia berkata, awalnya, Tuan dan yang lainnya masih menunggu kalian berdua di tempat tersembunyi di kota langit berawan. Namun, sesuatu terjadi beberapa hari yang lalu, dan mereka bergegas ke orang-orang perang. Orang-orang perang, apa yang terjadi? Tanya Long Yue. Saya mendengar bahwa kaisar perang dari orang-orang perang terluka parah tanpa alasan dan nyawanya dalam bahaya. Aliansi Wushu akan bertindak melawan orang-orang perang. Tuan Lei Zhen harus kembali. Tuan-tuan lainnya juga mengikuti dan mengirim saya ke sini untuk menunggu kalian berdua. Pria berpakaian hitam itu berkata, orang tua itu terluka parah. Orang-orang dari aliansi Wushu yang melakukannya, kan? Long Yue mengerutkan kening. Selain orang-orang dari aliansi Wushu, tidak ada yang bisa melukainya. Orang yang melakukan ini seharusnya adalah Zhao Danchen, salah satu dari tiga kaisar bela diri. Dua hari yang lalu, Yang Ning Feng keluar dari rawa awan mimpi dan bergegas ke orang-orang perang. Aku rasa kedua kaisar bela diri akan bergabung untuk mengalahkan orang-orang perang sepenuhnya dan membuat mereka menyerah. Meskipun kaisar perang tua itu sudah tua, kekuatannya masih ada. Zhao Danchen mampu mengalahkannya, kultifasinya benar-benar luar biasa. Aku khawatir bahkan aku tidak sebanding dengannya. Long Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya. Long Chen berkata, orang-orang perang adalah satu-satunya kekuatan besar yang belum menyerah kepada aliansi Wushu. Kali ini, aliansi Wushu pasti akan melawan orang-orang perang, dan orang-orang perang pasti lebih baik mati daripada menyerah. Jika kakak kedua dan yang lainnya pergi, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghentikan aliansi Wushu. Long Yue menganggupkan kepalanya, dan berkata, kau benar, aliansi Wushu tidak bergerak, tetapi begitu mereka bergerak, itu akan sangat mengerikan. Jika kaisar perang tua terluka parah, maka kedua kaisar bela diri akan bergabung, dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang perang yang akan menandingi mereka. Sambil berbicara mereka bersiap untuk bangkit dan bergegas mendatangi orang-orang perang. Tuan Kaisar Naga, ada satu hal penting lagi. Tuan memerintahkan saya untuk menunggu Anda keluar dan memberi tahu Anda. Ketika dia mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu sedikit gugup. Ada apa? Long Yue punya firasat buruk. Sekitar 10 hari yang lalu, kami mengetahui bahwa saudaramu, Long Chen, telah ditangkap oleh kaisar bela diri dari aliansi Wushu dan dipenjara di tanah jiwa berkabung sembilan meter dari aliansi Wushu. Saat ini, kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kata pria berpakaian hitam itu. Apa? Dengan suara, Pa, meja batu itu langsung dihancurkan oleh Long Yue. Dia berdiri dengan suara, Wushu, dan niat membunuh yang dingin mengalir keluar dari matanya. Long Chen langsung merasa bahwa bahkan dia dikelilingi oleh niat membunuh yang kuat. Hidup dan mati tidak diketahui. Long Yue mengepalkan tangannya rat-rat, mengeluarkan suara berderak. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Long Chen adalah saudara kandungnya. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, hubungan darah mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Dia terdiam. Tanah jiwa berkabung sembilan neter. Long Chen belum pernah mendengar tentang tempat ini, jadi dia bertanya kepada pria berpakaian hitam, tempat seperti apakah tanah jiwa berkabung sembilan neter itu. Ini adalah dunia semesta kecil milik aliansi Wushu, yang terletak di kota Kaisar Beladiri. Ini adalah tempat di mana aliansi Wushu memenjarakan para tahanan. Menurut legenda, tidak seorang pun dapat memasuki tanah jiwa berkabung sembilan neter dan keluar, jadi tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Saya khawatir hanya Kaisar Beladiri sendiri yang tahu, pria berpakaian hitam itu berkata dengan sedikit cemas. Long Chen juga mengerutkan kening. Sudah takdir mereka memiliki nama yang sama. Salah satu dari dua jenius hebat, di tingkat ketiga alam Beladiri bumi, di penjara di tanah jiwa berkabung sembilan neter. Long Yue pasti tidak akan tenang, dan orang-orang perang juga tampaknya membutuhkannya. Dia tidak rela meninggalkan saudara-saudaranya, dan bahkan lebih tidak rela meninggalkan saudara kandungnya. Long Chen tahu Long Yue sedang berjuang. Maka dia berkata dengan tegas, kakak, jika kamu khawatir dengan saudaramu, pergilah ke aliansi Wushu untuk menanyakan kabar. Jika memungkinkan, selamatkan dia. Aku akan pergi ke orang-orang perang. Sekarang kekuatanku meningkat sangat cepat, dan aku seharusnya bisa bertarung dengan para prajurit di alam Beladiri bumi tingkat kedua. Di satu sisi, itu adalah saudara laki-laki dan perempuannya, dan di sisi lain, itu adalah saudara kandungnya. Hati Long Yue cukup kusut. Mendengar perkataan Long Chen, setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan putus asa, Long Chen, aku berhutang banyak pada saudaraku sejak dia masih kecil. Kali ini dia dalam masalah, aku pasti akan pergi menyelamatkannya. Saat kamu tiba di pihak war, sampaikan permintaan maafmu kepada saudara-saudari lainnya. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan kemudian pergi ke pihak war. Long Chen memahaminya. Kasih sayang keluarga selalu menjadi hal yang tak terpisahkan, jadi dia menganggup dan berkata, Pergilah. Kau bisa tenang dan serahkan urusan orang-orang perang kepadaku. Long Yue pada dasarnya mengetahui kekuatan Long Chen dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Long Chen adalah orang yang dapat dipercaya, jadi dia berkata, Ingat, kamu tidak bisa bersikap impulsif dalam segala hal. Seorang pria harus mampu menanggung kekalahan agar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Long Chen mengerti. Long Chen menganggup. Segala sesuatunya harus berdasarkan pada situasi keseluruhan. Karena dia sudah memutuskan, Long Yue berhenti bersikap lintlan. Dia mengusir pria berpakaian hitam itu, lalu mengeluarkan buku emas bersampul tebal dari kantong semesta dan memberikannya kepada Long Chen. Long Chen melihatnya. Di sampul buku itu ada seekor naga merah yang tampak seperti manusia. Bagian yang paling mencolok jelas adalah cakarnya. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang diwariskan dalam keluarga Longku, cakar naga penyebar jiwa. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat Raja Menengah. Kau adalah keturunan keluarga Longku, jadi hari ini, aku akan mewariskan cakar naga penyebar jiwa ini kepadamu. Begitu kau memiliki keturunan, kau dapat mewariskannya. Jangan mewariskannya kepada orang luar, kata Long Yue tegas. Dia benar-benar memperlakukan Long Chen sebagai adik laki-lakinya. Long Chen merasa agak bimbang. Dia tahu bahwa dia jelas bukan keturunan keluarga Long, tetapi setelah memikirkannya, yang paling dia butuhkan adalah keterampilan bertarung ofensif ini, dan dia pasti tidak akan mewariskannya kepada orang luar. Alhasil, dia menganggup dan menyetujui kata-kata Long Yue. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo kita berpencar, kata Long Yue setelah melihat Long Chen menyimpan soul dispersing dragon claw. Begitu saja, mereka berdua berpisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Yue, Long Chen berangkat menuju jalan menuju orang-orang perang di utara sendirian. Karena siaolang masih tertidur lelap, Long Chen tidak memiliki tunggangan. Namun, ia telah memasuki alam bela diri bumi, sehingga ia dapat langsung menyerap energi dari urat-urat bumi dan mengubahnya menjadi esensi sejati jiwa naga. Hasilnya, ia dapat mempertahankan kecepatan seekor binatang iblis dari tingkat ke-8 tahap surga. Dalam proses tergesa-gesa, Long Chen menyatu dengan bumi. Dia telah menyelesaikan dua hal secara total. Hal pertama adalah melanjutkan kultivasi alam bela diri bumi, yang merupakan evolusi dari buku pegangan tinju bela diri bumi. Setelah menyelesaikan tingkat pertama alam bela diri bumi, Long Chen mulai mempelajari teknik tinju tingkat kedua alam bela diri bumi. Dengan fondasi dan bakatnya yang luar biasa, kemajuannya sangat cepat. Aperture surga pertama berada langsung di lautan kesadaran dan jiwa bela dirinya adalah jiwa naga. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin kemampuan pemahamannya buruk? Long Chen hanya butuh beberapa hari untuk memahami secara langsung level kedua dari Earth Martial Arts Fist Manual. Selanjutnya, ia hanya perlu berlatih seperti sebelumnya, dan ia akan mampu melangkah ke level kedua Earth Martial Arts Realm setelah beberapa waktu. Tentu saja, berapa lama waktu yang dibutuhkan akan bergantung pada kecepatan pemahamannya. Saat dia bergegas, dia berkultivasi. Bahkan jika dia bisa terbang saat ini, Long Chen masih menjejakan kakinya di tanah. Dia menginjak tanah dan dengan kuat merasakan kekuatan dan denyut bumi, yang akan menjadi sumber kekuatannya. Hal penting lainnya adalah berlatih Soul Dispersing Dragon Cloud, keterampilan tempur tingkat Raja Menengah, yang luas, mendalam, luar biasa, dan mendominasi. Gaya bertarung Long Chen lebih mirip dengan Long Yue, jadi Soul Dispersing Dragon Cloud tidak diragukan lagi sangat cocok untuknya. Penyebaran Jiwa Ini adalah pertama kalinya Long Chen mempelajari metode cakar, tetapi setelah mempelajarinya, dia mengerti bahwa dalam keadaan transformasi jiwa naga, metode cakar adalah yang paling cocok untuknya. Dia bukan seniman bela diri, jadi ketika menggunakan pedang, pedang panjang, dan senjata lainnya, dia sedikit lebih rendah daripada yang lain. Senjata yang paling cocok untuknya masih tinju, segel, jari, dan cakar. Setelah transformasi jiwa naga, Long Chen memiliki cakar yang sangat keras, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Ketika dia bertemu dengan cakar naga penyebar jiwa, dia ditakdirkan untuk bersinar tanpa henti. Cakar hampir menjadi bagian terkuat tubuhnya setelah transformasi jiwa naga. Long Chen sudah memiliki keterampilan tempur pemurnian tubuh tingkat Raja Dasar. Karena dia tidak lagi memiliki pantom doppelganger, Long Chen telah menggunakan formasi pedang hukuman surga untuk waktu yang lama, tetapi Long Chen tidak dapat lagi menggunakan keterampilan tempur tingkat surga. Cakar naga penyebar jiwa datang pada waktu yang tepat. Khususnya, dengan tambahan kekuatan api dari sisa jiwa Golden Crow, cakar naga pemecah jiwa akan menjadi sangat kuat. Ketika berlatih cakar naga penyebar jiwa, Long Chen selalu berada dalam kondisi jiwa naga. Dengan cara ini, dia bisa merasakan keganasan dan kengerian metode cakar tersebut. Metode cakar lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Long Chen baru saja mencapai alam bela diri bumi, jadi cakar naga penyebar jiwa sangat cocok untuknya. Selama perjalanan, Long Chen berjalan melalui pegunungan, sungai, lembah dalam, dan tempat-tempat tak berpenghuni lainnya. Seperti orang biadab, ia berlari tanpa alas kaki di tanah dan berlatih metode tinju dan cakar naga penyebar jiwa dari waktu ke waktu. Sebagai prajurit naga leluhur, bakatnya telah mencapai tingkat yang menantang alam. Betapapun tidak jelasnya buku rahasia itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk langsung menguasainya. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. 569. Cakar naga penyebar jiwa berisi kedalaman serangan dari alam bela diri. Dengan menggunakan cakar naga penyebar jiwa untuk merasakan alam bela diri, Long Chen memperoleh banyak hal. Ketika ia mencapai alam bela diri, ia merasa bahwa jalan seni bela diri tidak ada habisnya. Apa yang telah ia alami sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Hanya puncak gunung esnya saja sudah cukup memberikan manfaat besar baginya. Long Chen tidak tahu di mana orang-orang perang berada. Dia hanya tahu arahnya, yaitu ke utara. Jika dia mengikuti arah ini dan bertanya-tanya, dia pasti bisa menghubungi orang-orang perang. Ini karena aliansi Wushu mungkin telah menyerang orang-orang perang. Long Chen khawatir tentang keselamatan Jianguya dan yang lainnya, jadi dia sudah bergegas dalam perjalanannya sambil berlatih cakar naga pemecah jiwa. Sosok berwarna merah darah sedang menuju ke utara. Wilayah kekaisaran Wushu sage puluhan kali lebih besar dari kerajaan Changyang. Kecepatan Long Chen jauh lebih cepat. Dari selatan ke utara, ia telah membutuhkan waktu 10 hari. Namun, ia memperkirakan bahwa ia masih membutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai orang-orang perang di utara. Selama 10 hari ini, Long Chen benar-benar tenggelam dalam latihan cakar naga penyebar jiwa. Ada teknik kombo pembunuhan dasar dalam cakar naga penyebar jiwa. Long Chen sudah sangat mengenalnya. Selain teknik kombo pembunuh ini, ada dua serangan kuat lainnya. Five Dragon Splitting the Sky yang pernah digunakan Long Yue sebelumnya adalah salah satunya. Kedua serangan ini adalah serangan Soul Dispersing Dragon Claw yang sebenarnya. Tentu saja, teknik pembunuhan jarak dekat juga cukup bagus. Selama perjalanan, Long Chen juga menangkap beberapa binatang iblis dari waktu ke waktu untuk berlatih. Tentu saja, binatang iblis biasa tidak dapat menahan serangannya saat ini. Bahkan jika Long Chen tidak menggunakan transformasi jiwa naga, binatang iblis tingkat raja kelas 1 tidak akan sebanding dengan Long Chen. Seperti yang diharapkan dari teknik serangan yang diwariskan klan Long Yue, cakar naga penyebar jiwa ini jauh lebih kuat daripada cakar elang penyebar jiwa yang digunakan oleh Raja Bela Diri Elang. Long Chen mendesah penuh emosi. Setelah memperoleh sisa jiwa gagak emas, mencapai alam Bela Diri Bumi, dan mempelajari cakar naga penghancur jiwa, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia benar-benar telah bergabung dengan jajaran ahli dalam dinasti Wushu Sage. Long Chen yang sekarang bukan lagi Long Chen yang baru saja tiba di Kekaisaran Wushu Sage dan sedang diburu karena namanya. Kekuatan utama jiwa naga yang dahsyat mengalir deras bagaikan sungai yang mengalir deras, sedangkan pusaran air mengandung sejumlah besar energi, bagaikan lautan, sedangkan sembilan matahari merah yang menyala-nyala sangatlah mengerikan. Suara mendesing. Long Chen berlari ke dalam hutan lebat. Mengenai angin, bayangannya telah menghilang. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hutan lebat. Ketika Long Chen keluar dari ujung hutan yang lain, pepohonan lebat telah berubah menjadi bubuk. Hutan telah rata dengan tanah dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak apapun. Setidaknya aku sudah menguasai teknik pertarungan jarak dekat. Sedangkan dua teknik lainnya, he he, Long Chen tertawa percaya diri dan melanjutkan perjalanannya. Hutan lebat ini dipenuhi dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum. Pegunungannya hijau dan airnya jernih. Pemandangannya cukup menyenangkan, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Saat Long Chen berjalan, jalan yang bersih tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, ada banyak binatang iblis yang membawa kereta-kereta cantik yang berlari kencang di jalan. Tempat apa ini? Long Chen melihat ke kiri dan kanannya. Di sisi kiri jalan terdapat bagian terdalam dari hutan. tempat itu dipenuhi awan dan kabut, membuatnya tampak seperti surga. Batu bata merah dan ubin hijau samar-samar terlihat di surga itu. Bangunan itu sangat besar dan megah. Long Chen memperkirakan bangunan itu dapat menampung setidaknya 10 ribu orang. Pada saat itu, ada banyak orang yang keluar masuk gedung. Long Chen tidak tahu apa itu, tetapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengatakan bahwa itu adalah klan Huangfu. Klan Huangfu sebenarnya ada di sini. Long Chen sedikit terkejut. Kembali ke Dreamy Cloud Swamp Land, Huangfu Feng Chen baru saja pergi, dan Long Chen mengikutinya dari dekat. Tentu saja, kecepatan Huangfu Feng Chen jauh lebih cepat, jadi dia mungkin telah kembali beberapa hari yang lalu. Saat itu malam hari, namun klan Huangfu masih terang-benderang, bagaikan mutiara cemerlang di langit malam. Lupakan saja. Karena aku sudah di sini, aku akan masuk dan menemui Kiki. Setelah ini, aku tidak tahu kapan aku akan punya waktu untuk datang lagi. Aku berhutang 50 ribu pil tertinggi padanya. Jika aku tidak membayarnya sekarang, aku tidak akan punya waktu untuk membayarnya saat aku mencari token makam kuno. Lagipula, itu tidak akan memakan waktu lama. Dengan pemikiran itu, Long Chen berjalan ke arah klan Huangfu. Tentu saja, dia harus memperhatikan penampilannya saat berkunjung. Sebelumnya, Long Chen menyempatkan diri untuk menata dirinya. Meskipun klan Huangfu merupakan kekuatan yang ukurannya sama dengan daerah iblis kuno, namun strukturnya tetap seperti klan. Long Chen memperkirakan bahwa itu mirip dengan keluarga Lingwu. Tentu saja, klan Huangfu hanya memiliki satu tuan, sedangkan klan Lingwu terdiri dari empat klan. Setelah tiba di gerbang megah klan Huangfu, Long Chen memperhatikan bahwa orang-orang lain yang masuk semuanya membawa token, dan ada juga anggota klan Huangfu yang menjaga gerbang. Long Chen berdiri di luar, dan segera, seseorang memperhatikannya. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan menatap Long Chen sebentar, lalu bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu berkeliaran di depan gerbang klan Huangfu? Namaku Long Chen. Aku di sini untuk menemui pemimpin klan Huangfu. Huangfu Feng Chen, tolong beritahu dia. Long Chen mengangguk. Long Chen. Ekspresi pria parubaya itu berubah, lalu dia bertanya, Long Chen yang mana? Pertanyaannya berarti nama Long Chen telah menyebar luas. Long Chen dulunya punya satu, tetapi sekarang Long Chen punya dua. Long Chen tidak tahu identitasnya, jadi dia berkata, aku tidak ada dalam daftar buronan aliansi Wushu, dan aku berteman baik dengan Nona Huangfuki. Aku di sini untuk menemuinya. Pria parubaya itu berkata, tidak ada dalam daftar hadiah. Ada dua Long Chen dalam daftar hadiah aliansi Wushu. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda berteman baik dengan Nona Huangfuki, jadi saya tahu siapa Anda. Anda pasti Long Chen dari wilayah iblis kuno. Itu aku. Long Chen masih tidak tahu mengapa dia muncul di daftar hadiah aliansi Wushu. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, baiklah, saya akan membawamu menemui Tuan. Mungkin karena pengaruh Huangfu Feng Chen, tetapi Long Chen merasa bahwa orang-orang klan Huangfu itu santai dan banyak bicara. Mereka tidak memiliki banyak aturan, yang cukup bagus. Sepanjang jalan, pria parubaya itu dan Long Chen banyak mengobrol. Long Chen juga mengetahui bahwa pria parubaya ini satu generasi lebih muda dari Huangfu Feng Chen. Namanya adalah Huangfu Song. Klan Huangfu cukup elegan dan alami. Dibandingkan dengan wilayah iblis kuno, yang merupakan tempat terpencil, itu jauh lebih baik. Guru baru saja kembali kemarin lusa. Dia seharusnya sudah berada di ruang kerjanya sekarang. Aku akan mengantarmu ke ruang kerjanya, kata Huangfu Song. Terima kasih. Long Chen mengangguk. Melalui jalan kecil, mereka segera tiba di tempat tujuan. Di depan mereka ada sebuah bangunan antik. Setelah sekian lama, Long Chen melihat Huangfu Feng Chen muncul di pintu dan menyapa Long Chen. Long Chen bisa mendengar tawanya dari jauh. Teman muda Long Chen, aku hanya memintamu untuk datang ke klan Huangfu ku. Mengapa kau datang? Kau benar-benar mengejutkanku. Huangfu Feng Chen juga cukup terkejut bahwa Long Chen akan datang ke sini. Long Chen tersenyum. Dia dan Huangfu Feng Chen sudah cukup akrab satu sama lain di alam dewa api Li, jadi dia berkata, aku di sini bukan untuk menemuimu. Aku di sini untuk menemui Kiki. Jadi kau tergila-gila pada kecantikan putriku. Baiklah, Huangfu Song, pergilah ke aolah samping dan persiapkan jamuan untukku. Aku akan membawa teman muda Long Chen ke sana. Huangfu Song bergegas pergi untuk bersiap. Di bawah pimpinan Huangfu Feng Chen, Long Chen mengobrol dengannya saat mereka berjalan ke aolah samping. Saya pernah mendengar tentang orang-orang perang. Anda pasti sedang dalam perjalanan menuju orang-orang perang di utara dan kebetulan melewati sini, kata Huangfu Feng Chen. Long Chen mengangguk. Aku tidak tahu kalau klan Huangfu ada di sini. Aku mendengar orang-orang membicarakannya saat aku lewat, jadi aku masuk. Mengapa aku tidak melihat wanita kejam itu, Long Yue? Tanya Huangfu Feng Chen. Long Chen berkata dengan serius, kakaknya di penjara di Tanah Jiwa berkabung neter ke-9 oleh Kaisar Beladiri, jadi dia pergi ke sana terlebih dahulu. Apa? Ekspresi Huangfu Feng Chen berubah. Long Yue terlalu impulsif. Apakah Tanah Kesembilan Neter Mourning Sol adalah tempat yang bisa dia masuki begitu saja? Kurasa kali ini dia sudah selesai. Bahkan Huangfu Feng Chen pun berkata demikian. Tanah Kesembilan Neter Mourning Sol pasti sangat menakutkan. Long Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, orang-orang perang seharusnya membutuhkannya, tetapi dia khawatir tentang Long Yue. Saudara-saudaranya dalam kesulitan, tetapi dia masih belum cukup kuat. Apa yang harus dia lakukan? Long Chen tidak punya rencana. Long Yue hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Aku tidak bisa membantumu dengan orang-orang perang. Long Chen, sejujurnya, jika klan Huangfu ku biasanya tidak menjaga perdamaian dan tidak menentang aliansi wushu, kami tidak akan bertahan sampai hari ini. Kehidupan puluhan ribu orang ada di tanganku. Aku tidak bisa membantu orang-orang perang. Huangfu Feng Chen berhenti dan berkata dengan ekspresi yang bertentangan. Dia keliru mengira bahwa Long Chen datang ke sini untuk meminta bantuannya. Long Chen tahu apa yang sedang dilakukannya. Klan Huangfu telah menyerah pada aliansi wushu. Jika dia membantu orang-orang perang untuk menghadapi aliansi wushu saat ini, itu akan menjadi pemutusan hubungan terbuka dengan aliansi wushu. Ini menyangkut kehidupan puluhan ribu orang di klan Huangfu. Tentu saja, Huangfu Feng Chen tidak dapat melakukan itu. Oleh karena itu, dia tidak berniat meminta bantuan Huangfu Feng Chen. Dia berkata, Patriark, Anda terlalu serius. Saya hanya datang untuk menemui Kiki. Di wilayah Iblis Kuno, saya berutang 50 ribu pil surgawi tertinggi kepadanya. Jika saya tidak mengembalikannya sekarang, saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Huangfu Feng Chen menghela nafas lega. Ia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa membantumu. Namun karena kau sudah di sini, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Jangan sampai wanita jalang Long Yue itu mengatakan aku pelit. Haha. Di bawah pimpinan Huangfu Feng Chen, Long Chen datang ke olah samping. Huangfu Feng Chen duduk di kursi kehormatan, sementara Long Chen duduk di sebelah kanan. Meja sudah penuh dengan makanan. Long Chen baru saja duduk ketika pusaran angin kuning menerjang ke arahnya dari luar pintu. Kaka, Huangfu Qi menerkam Long Chen. 570. Huangfu Qi tentu saja tidak akan membiarkan Long Chen pergi begitu saja. Dia mencubit wajah Long Chen dengan tangan kecilnya yang gemuk dan berteriak, Kaka, ini semua salahmu. Kamu baru datang untuk menemuiku sekarang. Kamu tidak tahu betapa bosannya aku di rumah. Orang tua ini tidak akan membiarkanku keluar. Huangfu Qi menatap Huangfu Feng Chen dengan marah saat dia berbicara. Orang tua bangka. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar dia memarahi ayahnya di usia yang begitu muda. Huangfu Feng Chen tertawa datar seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia kemudian bersulang untuk Long Chen sebagai tuan rumah. Long Chen mengobrol dengan Huangfu Feng Chen sambil menahan siksaan Huangfu Qi. Akhirnya, gadis kecil itu berhenti. Dia menatap Long Chen sebentar dan bertanya, Kakak, di mana anak-anak anjingnya? Xiao Lang sebenarnya adalah kesayangan Huangfu Qi. Dia ingin Long Chen datang, tetapi dia sebenarnya lebih menginginkan Xiao Lang. Gadis kecil, bukankah aku sudah menemukan puluhan ribu anjing untukmu? Aku punya semua jenis anjing. Kenapa kamu masih menginginkan anjing lain? Kata Huangfu Feng Chen tanpa berkata apa-apa. Aku tidak peduli. Aku ingin anjing-anjing kakak. Huangfu Qi memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Long Chen dan Huangfu Feng Chen saling memandang dan tersenyum pahit. Huangfu Qi bisa dibilang sedikit nakal. Huangfu Feng Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada Huangfu Song yang berdiri di sampingnya, Pergi dan persiapkan beberapa acara. Aku ingin minum dengan teman kecil Long Chen. Huangfu Song menanggapi dan segera keluar. Setelah beberapa saat, saat Long Chen dan Huangfu Feng Chen sedang mengobrol, Sekelompok wanita cantik berpakaian indah mulai menari di depan Long Chen. Ada juga banyak musisi yang memainkan musik di sampingnya untuk menambah keseruan. Tampaknya kehidupan Huangfu Feng Chen cukup menarik. Di antara sekelompok wanita cantik, ada seorang penari dengan penampilan dan keterampilan menari yang luar biasa. Saat dia menari, lengan bajunya menyapu wajah Long Chen dan dia tersenyum manis. Itu sangat mengharukan. Teman kecil Long Chen, apa pendapatmu tentang penari ini? Huangfu Feng Chen tersenyum. Kecantikan yang luar biasa, jawab Long Chen sopan. Haha, dia adalah putri angkat kakak laki-lakiku. Dia sudah bertunangan dengan keponakanku. Aku yakin mereka akan segera menikah. Huangfu Feng Chen berkata sambil tersenyum. Dia hanya menyebutkan masalah ini dengan santai, dan itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen. Setelah Long Chen melihat Huangfu Qi, dia sudah bersiap untuk pergi, jadi dia segera berkata, Kiki, aku akan mengembalikan 50 ribu pil tertinggi kepadamu sekarang. Tidak, sahut Huangfu Qi cepat. Kenapa tidak? Tanya Long Chen. Tentu saja tidak, kata Huangfu Qi dengan kasar. Jika aku menginginkannya, kau tidak akan datang lagi. Lagipula, aku tidak akan membiarkanmu pergi malam ini. Dia menggenggam tangan Long Chen dengan erat. Long Chen juga sedikit tidak berdaya. Teman kecil Long Chen, kamu sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, jadi sedikit waktu tambahan tidak akan membuat banyak perbedaan. Karena kamu sudah di sini, kamu harus beristirahat dengan baik malam ini dan berangkat besok, kata Huangfu Feng Chen. Long Chen memikirkannya dan permintaan Huangfu Qi agar dia tinggal, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya dengan hormat. Pada saat ini, penari itu menyelesaikan tariannya dan perlahan-lahan mundur. Saat dia mundur, dua orang lainnya masuk dari pintu utama. Penari cantik yang memimpin, yang juga menantu dari kakak laki-laki Huangfu Feng Chen, bertukar pandang dengan kedua orang itu sebelum pergi dengan kepala tertunduk. Mata Long Chen tertarik pada kedua orang itu. Salah satu dari mereka tampak sangat mirip dengan Huangfu Feng Chen, tetapi dia sedikit lebih tua, dan rambutnya sudah memutih. Di belakangnya ada seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan Long Chen. Dia tumbuh dalam keluarga besar, jadi tentu saja penampilannya mirip. Dia mengenakan satin kuning muda yang mewah, dan dagunya sedikit terangkat, wajahnya penuh kesombongan. Meskipun Long Chen tidak dapat secara langsung menentukan kekuatan kedua orang ini, setidaknya dia dapat menebak bahwa lelaki tua yang tampak seperti Huangfu Feng Chen itu pastilah kakak laki-laki Huangfu Feng Chen, yang kekuatannya sudah berada di tingkat kedua alam bela diri bumi. Pemuda itu seharusnya adalah putra lelaki tua itu, yang kekuatannya seharusnya berada di tingkat pertama alam bela diri bumi. Pemuda ini dapat dianggap ahli setingkat Jianghu Shang. Walaupun dibandingkan dengan Zhao dan Chen, dia jauh lebih rendah, di antara generasi muda, pemuda ini dan Jianghu Shang masih cukup kuat. Begitu mereka berdua datang, Huangfu Feng Chen memperkenalkan mereka kepada Long Chen, ini kakak laki-lakiku, Huangfu Feng Yun. Ini putra kakak laki-lakiku, juga seorang talenta muda yang terkenal dari keluarga Huangfu, Huangfu Yu. Mendengar Huangfu Feng Chen memperkenalkan dirinya kepada seorang pemuda, Huangfu Feng Yun dan Huangfu Yu sama-sama menatap Long Chen. Mereka dapat dengan mudah merasakan bahwa Long Chen seharusnya adalah seorang ahli dari alam bela diri bumi, terutama Huangfu Yu. Setelah melihat Long Chen, matanya menyipit. Guru, bolehkah saya bertanya siapakah talenta muda ini? Tanya Huangfu Feng Yun. Orang yang membunuh Sikong Swat Sein dan membuat namanya terkenal di Dreamy Cloud Lake, Long Chen. Dia adalah bakat muda yang langka, kata Huangfu Feng Chen dengan bangga, seolah-olah dia telah membudidayakan Long Chen. Orang yang membunuh Santo Pedang Sikong. Mereka semua telah mendengar rumor ini, tetapi mereka menganggapnya sebagai lelucon. Semua orang tahu bahwa kontributor utama dalam pertempuran itu adalah Jian Chen. Memancing ketenaran. Bakat macam apa itu? Huangfu Yu menggumamkan beberapa patah kata setelah mendengar ini, lalu sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Long Chen mendengarnya. Kecuali Huangfu Qi, semua orang mendengarnya. Namun, Long Chen tidak peduli. Long Chen telah melihat banyak orang seperti Huangfu Yu. Dia terbiasa menjadi tiran generasi muda di keluarga Huangfu, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan banyak orang. Setelah mengenal Long Chen, Huangfu Feng Yun langsung ke pokok bahasan. Dia datang untuk menemui Huangfu Feng Chen karena suatu hal. Kaka, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Huangfu Feng Chen. Seperti ini, Huangfu Feng Yun menarik Huangfu Yu ke depan dan berkata, Yu kecil kurang lebih telah menguasai seni tombak penguasa. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia seharusnya mampu mengolah langkah angin kucing willow sekarang. Jurus tombak penguasa dan jurus angin kucing willow adalah dua jurus pamungkas keluarga Huangfu. Jurus tubuh dan serangan, kombinasi sempurna yang dapat menampilkan kekuatan tempur dahsyat. Keterampilan bertarung kelas raja menengah, seni tombak penguasa. Huangfu Yu ini sudah menguasainya. Long Chen masih sedikit terkejut. Tampaknya Huangfu Yu tidak lemah. Long Chen memandang Huangfu Feng Chen untuk melihat apa keputusannya. Dia tahu satu atau dua hal tentang keluarga Huangfu. Tampaknya pada tahun-tahun awal, Huangfu Feng Yun telah menjadi penerus posisi kepala keluarga, tetapi Huangfu Feng Chen telah bangkit dengan cepat dan melampaui kakak laki-lakinya dalam hal kultifasi. Itulah sebabnya dia mewarisi posisi kepala keluarga. Meskipun keduanya tidak mengatakannya dengan lantang, masih ada beberapa konflik di antara mereka. Pada generasi berikutnya, Huangfu Feng Yun pasti akan memiliki banyak anak, tetapi Huangfu Feng Chen hanya memiliki Huangfuki. Huangfuki baru berusia 10 tahun, dan dia adalah seorang gadis. Dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Huangfu Yu untuk posisi patriark. Tetapi agaknya, dengan kepribadian Huangfu Feng Chen, dia tidak terlalu peduli dengan kedudukan patriark. Pada saat itu, Huangfu Feng Chen mendengarkan kakak laki-lakinya dan menatap Huangfu Yu. Dia berkata, Xiao Yu, seni tombak penguasa memiliki total 3 gerakan. Gerakan mana yang telah kamu kuasai? Huangfu Yu berkata dengan bangga, Patriark, aku sudah menguasai jurus pertama. Aku khawatir aku hampir menguasai jurus kedua. Huangfu Feng Chen mengerutkan kening dan berkata, kamu belum menguasai jurus tombak penguasa dan kamu sudah berlatih jurus angin kucing willow. Masih terlalu dini. Tunggu sampai kamu menguasai jurus ketiga atau mencapai level kedua alam bela diri bumi. Huangfu Feng Yun berkata, Patriark, jurus ketiga dari jurus tombak penguasa dan jurus kedua dari alam bela diri bumi sebenarnya mudah dikuasai. Berdasarkan apa yang telah Anda katakan, saya khawatir Little Yu tidak akan mampu menguasai jurus angin kucing willow bahkan setelah 10 tahun. Jika memang begitu, maka itu hanya bisa berarti bahwa bakatnya terlalu buruk. Kaka, Anda tidak mengerti logika ini. Langkah angin kucing willow akan memengaruhi kemajuannya di masa depan. Huangfu Feng Chen berkata dengan sangat tulus. Tuan, Anda khawatir Kiki tidak akan mampu mengejar saya di masa depan, kan? Kata Huangfu Yu dengan nada aneh. Huangfu Feng Chen tersenyum dan berkata, Xiao Yu, tampaknya beberapa tahun terakhir ini, kultifasimu tidak meningkat pesat. Kamu menjadi semakin sombong. Kamu tinggal di klan Huangfu dan memandang langit dari dasar sumur. Ada banyak pahlawan di dunia yang lebih baik darimu. Ada banyak. Apakah Long Chen ini yang membunuh Sword Saint Sikong? Huangfu Yu bergumam dan menunjuk Long Chen. Matanya penuh dengan penghinaan. Huangfu Yu telah dimanja sejak dia masih muda. Meskipun kekuatannya setara dengan Jiang Wushang, setidaknya dalam hal temperamen, dia jauh lebih rendah daripada Jiang Wushang. Ketika Huangfu Yu menargetkan Long Chen, Huangfu Feng Chen tersenyum lagi dan berkata, Baiklah, jika aku tidak membuatmu menyerah hari ini, kamu tidak akan mengerti. Jika kamu dapat mengalahkan Long Chen, aku akan memberimu Willow Chatkin Wind Steps dengan kedua tanganmu. Bagaimana? Tanpa menunggu persetujuan Huangfu Yu, Huangfu Feng Chen berkata kepada Long Chen, Wah, aku telah membantumu mencapai alam bela diri bumi. Bantu aku dengan bantuan ini. Long Chen juga mengerti bahwa jika dia tidak membiarkan Huangfu Yu menyadari kekuatan orang lain, ayah dan anak itu tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja hari ini. Dia berutang budi kepada Huangfu Feng Chen, dan dia baru saja mencapai alam bela diri bumi. Dia juga ingin menguji kekuatannya, jadi dia berkata, tentu saja aku akan membantu. Aku hanya tidak tahu apakah Tuan muda Huangfu Yu merasa aku bisa menjadi lawanmu. Huangfu Yu meliriknya dan berkata kepada Huangfu Feng Chen, Tuan, hanya dia. Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk berbicara. Huangfu Yu ini sungguh sombong. Long Chen berdiri. Dia tidak perlu bertransformasi untuk menghadapi Huangfu Yu. Kali ini, dia juga bisa sedikit menguji kekuatannya. Melihat mereka semua sudah siap, Huangfu Feng Chen mundur ke samping. Nak, gunakan teknik tombak penguasa. Kau tidak boleh ceroboh, Huangfu Feng Chen mengingatkan. Aku tahu. Aku sudah tua, jadi aku banyak bicara, kata Huangfu Yu malas. Huangfu Yu berkata dengan malas. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat dagunya untuk melihat Long Chen. Kemudian, dia mengeluarkan tombak emas dari kosmos saknya. Tombak ini tampaknya terbuat dari emas, tetapi bahan pembuatnya jauh lebih unggul daripada emas. Badan tombak ditutupi dengan pola ular yang indah, dan ujung tombaknya tajam, memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Raja tingkat rendah, tombak dewa pertempuran emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!